Bab 2761-2770 Di mana balapan kelas 1, Kiyu Chian berkata sambil tersenyum, lihat, tuan kecil, batas naga dari keluarga naga ada di surga pertama, tetapi itu bukan ruang dan waktu yang paralel, tetapi batas yang dibuka oleh keluarga naga. Faktanya, itu lebih mirip dengan ruang, tetapi ruang ini, tumbuh dan menyebar, telah menjadi batas. Muyundun tahu kapan, dunia naga ada di dunia surga pertama, tetapi tidak di dunia surga pertama. Kerajaan naga adalah wilayah independen, mungkin itu yang paling nyaman untuk dicapai dari surga pertama. Ruang dan waktu selalu penuh dengan misteri dan ketidakjelasan. Langit dan bumi, langit dan bumi berubah. Misteri ruang dan waktu selalu menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa melibatkan seniman bela diri dengan jelas. Kiyuchian melanjutkan, keluarga Phoenix ada di surga kedua. Bahkan, ketika Kaisar Fengtian membagi Changlan Wanji menjadi sembilan alam surgawi, dia memikirkan sebuah masalah. Sejak zaman kuno, naga dan Phoenix telah cukup kuat di antara ras binatang suci. Bintang Kaisar Hari Pertama dan Kaisar Hari Kedua Suan Hao memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi mereka menetapkan batas domain naga dan Phoenix sebagai surga pertama dan kedua. Mu Yun secara bertahap mengerti di dalam hatinya. Ini Changlan Wanji, segel dewa surgawi Kaisar Ming dan ambil sembilan putra sebagai lengan, telinga, dan matanya. Sembilan Kaisar Surgawi pada awalnya adalah keberadaan yang sangat kuat dari dunia yang luas ini, dan penutupan Kaisar Dewa Surgawi memberi mereka sarana untuk melindungi hidup mereka. Pada saat yang sama, dalam batas-batas Changlan, ras-ras kelas satu utama sangat menghargai diri mereka sendiri dan memiliki keluhan mereka sendiri satu sama lain. Ini telah menciptakan tampilan Changlan Wanji hari ini. Keruntuhan suci Xiaoyao terletak di persimpangan surga pertama, surga kedua, dan surga ketiga. Pembagian kekuatan internal tidak lemah, dan itu terutama kekuatan manusia. Tujuh keluarga, Xiao, Chu, Namong, Jun, Tuoba, Huang, dan Kamu, mengendalikan darah kehidupan reruntuhan suci Xiaoyao. Klan Xiao, Yah, Xiao Yuner, istri Tuan Muda, seharusnya ada di keluarga Xiao sekarang. Kiyuchi Yan mengangguk. Faktanya, sekali di reruntuhan suci Xiaoyao, keluarga Ye unik, dan enam keluarga lainnya berafiliasi dengan keluarga Ye. Namun, dengan kematian Kaisar Ilahi dan kepergian Kaisar Manusia, Kaisar King ditangkap. Dalam jutaan tahun ini, keluarga besar secara bertahap bangkit dan tidak mematuhi kendali keluarga Ye. Diperkirakan situasinya keluarga Ye bahkan lebih buruk di reruntuhan suci Xiaoyao saat ini. Apa maksudmu? Mu Yun tidak mengerti. Tiga Kaisar dan Tuhan pergi untuk menyelamatkan Kaisar King. Tuhan terluka parah dan tidak tahu jejaknya. Aku khawatir ketiga Kaisar juga berbahaya, dan bawahan mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Runtuhan suci Xiaoyao sekarang. Mu Yun mengerutkan kening. Klan jiwa dan klan tulang diperintahkan oleh Kaisar Surga. Enam ras kelas satu lainnya adalah kam mereka sendiri. Changlan benar-benar berantakan. Kiyuchi Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata Mu Yun. Di antara kekuatan utama, kepentingan yang terlibat terlalu luas. Hal-hal ini tidak dapat dikatakan dengan jelas dalam satu atau dua kalimat. Tuhan kecil, meskipun Kaisar Dewa sudah mati, penjaga yang riang masih merupakan kekuatan yang kuat. Kiyuchi Yan kembali ke kebenaran dan berkata, jadi karena Tuhan muda berencana untuk membangun fondasinya sendiri di sini, dia juga membutuhkan tim pengawalnya sendiri. Dan mereka galak dan tidak takut mati. Mu Yun menarik pikirannya dan mengangguk. Kalau begitu, mulai hari ini, 217 penjaga tulang akan menjadi milik pengawal pribadiku, penjaga Dewa Awan. Kemudian dari Aliansi Awan Jiutian, pilih 500 Raja Suci dan beri nama mereka Jiutian Wei. Mu Yun berkata langsung, Yun Sen Wei milik penjaga inti saya, dan penjaga Jiutian adalah penjaga inti dari seluruh Aliansi Awan Jiutian. Saya mengerti. Kiyuchi Yan mengangguk 270 tentara klantulang, berganti nama menjadi Yun Sen Wei. 500 orang suci dipilih untuk membentuk sembilan penjaga surgawi. Aliansi Awan Jiutian, Jiutian Wei, pikiran Mu Yun jelas dengan sendirinya. Mungkin di masa depan, akan ada lebih dari 500 orang di Jiutian Wei. Itu akan menjadi tombak di tangan Mu Yun, menusuk jantung sembilan kaisar surgawi. Aliansi Cloud Jiutian pindah ke Gurun Tengah dan sepenuhnya menyelesaikan integrasi. Waktu berikutnya adalah waktu bagi semua seniman bela diri untuk berkomunikasi satu sama lain setelah kekacauan. Jika semua pihak benar-benar bisa bergaul dengan baik, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Mu Yun tidak khawatir tentang ini. Sekarang, capai rana empat langkah kaisar. Bagaimana mencapai kaisar lima langkah adalah kunci pertimbangan Mu Yun. Sekarang, Gurun Timur penuh dengan angin dan awan. Tanah Suci Pemujaan Bulan, Ork Barat, Aliansi Timur, dan Aliansi Sembilan Awan Langit tidak ada yang benar-benar yakin untuk menghancurkan yang lain. Aku takut hubungan yang rapuh ini tidak akan bertahan lama. Kiyu Chian sibuk di waktu berikutnya. Pilih Jiutian Wei, kelola pekerjaan harian Aliansi Cloud Jiutian dan lakukan semuanya secara pribadi. Karena Mu Yun ingin membangun Aliansi Jiutian Yun, dia akan membantu Mu Yun menyelesaikan semuanya. Hari demi hari, dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Trauma Mu Yun sendiri benar-benar bagus. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipulihkan adalah mata surga. Dalam pertempuran pertama dengan Hong Jiu-shong, pemanfaatan mata surga dapat dikatakan berlebihan hingga batasnya. Sampai saat ini masih belum pulih. Mu Yun khawatir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa efek ilahi dari mata surga, dia tidak memiliki bantuan besar. Tetapi pemulihan ini bukanlah apa yang dia katakan akan dia pulihkan. Dalam 10 tahun ini, promosi Aliansi Cloud Jiutian sangat signifikan. Seng Jun, lebih dari 2.000 orang. Raja, hampir 10.000 orang. Puluhan ribu raja surgawi. Adapun bumi dan manusia, belum lagi. Hampir semua 100.000 tetes cairan roh tertinggi Mu Yun telah dikhususkan untuk budidaya praktisi seni bela diri dari Aliansi Awan Jiutian. Pemilihan Jiutian Wei juga telah selesai dan diserahkan kepada Kiyuchian untuk pelatihan. Pada saat yang sama, ada banyak kaisar di Liga Jiutian Yun. Luo Tianxing, Hua Sanming, Sang Tianyu, Su Qingfeng, Bu Wei. Tepatnya, ini adalah Yun Shen Wei saat ini. Keempat pria itu adalah empat komandan Yun Shen Wei. Mereka semua mencapai keadaan dua langkah kaisar dan raja. Selain empat orang, ada 15 penjaga tulang, yang semuanya telah mencapai ranah kaisar satu langkah. Pada saat yang sama, kaisar Ling Xuan menerobos empat bagian kaisar. Pan Gu Ling dan Qi Ling Yue adalah dua langkah untuk mencapai kaisar. Selain Chiamnesti dan Kiyuchian, ada 22 kaisar di Liga Jiutian Yun. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa sebagian besar kaisar ini adalah ranah satu langkah dan dua langkah. Namun, Yun Shen Wei adalah prajurit elit dari klan tulang di masa lalu. Tim pengawal pemimpin klan memiliki kekuatan yang kuat. Tidak masalah untuk menolak dua langkah dengan satu langkah. Meskipun kecepatannya sangat cepat, biayanya adalah setetes cairan roh tertinggi yang tak ternilai harganya. Mu Yun telah melakukan upaya besar kali ini. Sekarang, ada jutaan orang di aliansi awan Jiutian, dari orang hingga kaisar. Setelah mengintegrasikan kekuatan utama, secara bertahap menunjukkan beberapa penampilan baru. Secara alami, ada juga banyak masalah. Masalah-masalah ini tidak bisa dihindari dalam semalam. Jiutian Dian, sekarang berganti nama menjadi Jiutian Dian. Mu Yun mengenakan kemeja hitam panjang dengan baju besi perak di bahunya dan sabuk harta karun di pinggangnya. Rambut panjangnya diikat dan berdiri di belakang kepalanya. Gumpalan rambut di depan dahinya sedikit berkibar. Dia memiliki sepasang mata. Mata kanannya terlihat redup saat ini. Tetapi momentum seluruh orang sangat berbeda. Napas yang kuat dan kuat menyebar ke seluruh tubuh. Di bawah, Kiyu Cian memimpin keempat orang itu ke langit dan berdiri di sebelah kiri. Di sisi kanan, beberapa orang Jiutian Wei yang dipimpin oleh Ciling Yue tidak bisa diremehkan. Kiyu Cian melatih Jiutian Wei, sementara Mu Yun mengkanonisasi Ciling Yue sebagai komandan Jiutian Wei. Dua langkah kaisar bulan roh merah adalah yang paling cocok. Selain itu, Suanyuan Ke tidak melakukan apa-apa dan tidak berlatih sepanjang hari. Dia menempel pada bulan roh merah sepanjang hari. Menurut Mu Yun, ini juga masalah waktu untuk mengambilnya. Memegang bulan roh merah di tangannya, Suanyuan Ke tidak bisa lari. Orang ini, Mu Yun tidak mengerti mengapa. Sebelum keluar, dia berteriak untuk tidur di seluruh dunia. Tetapi ketika saya melihat bulan roh merah, saya sedang mengejar. Mu Yun melihat ke bawah dan sangat puas. Dalam 10 tahun terakhir, aliansi Cloud Jiutian telah berubah lagi. Kalian semua adalah humerus dari aliansi Awan Jiutian. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Kamu sangat ingin datang hari ini. Kamu hanya mendiskusikan satu hal. Aliansi Cloud Jiutian sekarang berada di jalur yang benar dan berkembang dengan mantap. Tetapi saya pernah mendengar bahwa sering ada ketidaksepakatan dalam aliansi. Saya juga tahu bahwa pembentukan aliansi Awan Jiutian lebih seperti panci rebusan. Ada lobak dan sayuran. Ada perselisihan di antara kita. Tapi tanpa aturan, tidak ada kotak. Dalam 10 tahun terakhir, saya telah memberi Anda waktu untuk berintegrasi. Tetapi beberapa orang tidak ingin berintegrasi ke dalam aliansi Cloud Jiutian. Untuk masalah inilah kita dipanggil ke sini hari ini juga. Mulai sekarang, jika ada orang di aliansi Cloud yang melanggar aturan. Muyun memandang kerumunan dan berkata perlahan, saya membangun aliansi Cloud Jiutian. Sejak Anda bergabung dengan aliansi Cloud Jiutian, Anda adalah orang-orang sebenarnya dari aliansi Cloud Jiutian. Jika kamu membantuku, aku Muyun tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tetapi jika saya memiliki dua pikiran, saya tidak bisa membiarkan siapapun dengan pikiran jahat pergi. Muyun berhenti, menatap sosok dan berkata perlahan, Tuan Guchen, apakah menurutmu begitu? Kata-kata Muyun jatuh dan sesosok keluar. Apa yang dikatakan pemimpin aliansi itu sangat benar. Muyun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pemimpin Ola Guchen, ketika saya meminta Anda untuk memimpin Ola dan saya mempercayai Anda. Pada awalnya, Anda adalah tetua lembah dan dari tujuh lembah berat. Sekarang saya masih mempercayakan tugas penting, tetapi kamu berulang kali menghasut tujuh murid lembah yang berat untuk menemukan sesuatu dan membentuk geng. Apa niatmu? Wajah Guchen berubah begitu dia mengatakan ini. Pemimpin sekutu, bawahanku tidak punya pikiran kedua. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Muyun tersenyum dan berkata, Kamu khawatir. Sebagai puncak lembah Kizong, kamu berlindung padaku. Aku tidak akan mempercayai mu. Untuk membentuk geng, kamu juga ingin melindungi dirimu sendiri. Kamu khawatir aku akan menyelesaikan akun setelah musim gugur. Nada bicara Muyun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, berdiri dan berteriak. Saya Muyun mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, selama sekarang adalah seniman bela diri aliansi Jiutianyun. Saya. Tidak peduli dengan masa lalu, barusan. Pemimpin Ola Guchen, jika ini terjadi lagi, aku akan membunuhmu. Dengan isapan, Guchen berlutut dan memohon belas kasihan, bawahanku tahu kesalahan mereka, bawahanku tahu kesalahan mereka. Diaken Li, diakon Wang Tongsheng, wakil pemimpin Ola Duhuan, Muyun meneriakkan tiga nama berturut-turut dan berteriak, kalian bertiga, beberapa dari pavilion Suantian dan beberapa dari sekte Changlong, pada awalnya baru mengenal Raja. Sekarang, saya akan membantu Anda mencapai Kaisar, bahkan tahap selanjutnya dari Kaisar. Bagaimana kalian bertiga membalasku, kata-kata Muyun jatuh dan roh pembunuh itu dilepaskan. Hubungkan mantan bawahan dan mainkan kekuatan di dalam Liga. Lebih dari diam-diam membunuh para murid yang tidak setuju denganmu. Apakah kalian bertiga ingin mengubah langit? Kotoran-kotoran, tiga sosok jatuh berlutut. Pemimpin sekutu, dianiaya. Ham, Muyun mendengus dingin dan melanjutkan, tidak ada bukti konklusif, saya tidak akan mengatakannya. Tuan Buchen, saya hanya khawatir dan takut, tetapi Anda melanggar aturan Liga. Jika Anda tidak membunuh, mengapa Anda meyakinkan publik? Kong-kong, itu Jiutianwei yang keluar satu demi satu. Lusinan Jiutianwei langsung mengepung ketiga orang itu. Tangkap dan potong, Muyun berkata tanpa ampun. Pada saat ini, suasana diaolah sedikit bermartabat. Muyun memandang kerumunan dan berkata lagi, Tuan-tuan, aliansi awan Jiutian, biarkan masa lalu menjadi masa lalu untuk masa lalu Anda. Saya mendirikan aliansi awan Jiutian, yang menyatukan banyak pihak. Dengan cara ini, saya bisa berdiri di gurun di timur. Bahkan keempat org bisa bersatu. Tidak bisakah kamu melepaskan masa lalu? Muyun memandang semua orang dan berkata perlahan, mulai hari ini, tidak akan ada amnesti bagi mereka yang tidak mematuhi aturan Liga. Muyun, kali ini, adalah untuk memberi contoh. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa itu untuk ini. Dalam sepuluh tahun, kita seharusnya sudah saling kenal. Mungkin dia membabi buta membayar, sehingga orang-orang ini berpikir dia lembut dan bisa diharapkan. Kiyuchian, Ya, Muyun duduk dan melambai, umumkan janji temu baru-baru ini. Ya, Muyun melanjutkan, penunjukan ini adalah pengaturan baru berdasarkan kinerja masa lalu semua orang di Liga. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat memberi tahu saya kapan saja dan saya akan. Kiyuchian mulai membaca, Di aula, pada saat yang sama, ada juga banyak orang yang telah dipromosikan. Ini juga karena penyelidikan yang cermat terhadap Yun Senwei selama bertahun-tahun. Muyun harus sangat berhati-hati. Aliansi Cloud Jiu Tian telah mencurahkan terlalu banyak upaya untuknya. Jika kamu keberatan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Muyun berkata dengan serius, Sebagai pemimpin aliansi Cloud Jiu Tian, saya secara alami akan memikirkan pengembangan seluruh aliansi Cloud. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya harap Anda dapat mengingat apa yang saya katakan. Pada saat ini, semua orang di aula mundur satu per satu. Pemimpin sekutu, Pada saat ini, di luar aula, sesosok tiba-tiba masuk. Hal-hal besar itu buruk. Ada apa di Gurun Selatan? Menurut pemimpin aliansi, buat cabang aliansi Jiu Tianyun, yang bertanggung jawab atas dua orang dewasa, Sun Yi dan Sui King Rong. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berdamai dengan Ork Barat. Tapi aku baru saja mendapat kabar bahwa cabang Gurun Selatan ditangkap oleh Miao Yi Elvis dari keluarga kucing yang membakar hantu. Dua orang dewasa, Sun Yi dan Sui King Rong. Sudah mati. Begitu komentar ini keluar, suara diskusi segera terdengar di aula. Klan kucing yang membakar hantu, apakah ini akan memulai perang? Terlalu lancang untuk membunuh cabang kita. Secara langsung, jelas bukan ide mereka untuk membentuk aliansi dengan tiga kelompok etnis lain di Barat. Aliansi Ork? Ingin bertarung dengan aliansi Jiutianyun kita. Diam, Mu Yun melambaikan tangannya sekarang. Miao Yi Elvis. Mu Yun berkata dengan tenang, Kaisar kucing hantu, sekarang seharusnya lima langkah kaisar. Sepertinya empat suku di Gurun Barat ingin mencoba kekuatan aliansi awan Jiutian kita. Kata-kata itu jatuh dan Mu Yun melambaikan telapak tangannya. Tuan-tuan, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Perang. Banyak suara berkumpul pada saat ini. Bagus. Mu Yun mengangguk. Sampai sekarang, alam adalah perang. Jiutianwei dan Yun Senwei, pergi berperang denganku, dan pemimpin tertinggi amnesti merah di Liga yang bertanggung jawab. Aku akan membawa seseorang sendiri ke keluarga kucing hantu yang membakar dan meminta klarifikasi. Kiyuchian tidak berbicara. Sejak pengembangan aliansi Cloud Jiutian, itu benar-benar membutuhkan perang untuk menemukan cacat. Saat ini, kaisar besar dapat diintimidasi, tetapi jika mereka menghadapi krisis, apakah orang-orang ini akan tetap seperti ini? Banyak hal yang bisa dilihat dalam perang ini. Mu Yun memerintahkan kerumunan untuk segera bubar. Apakah terlalu sedikit untuk mengambil hanya penjaga Jiutian dan penjaga Yun Sen? Bulan Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ada 270 penjaga dewa awan, yang semuanya adalah puncak kaisar dan kaisar. Tidak ada salahnya, Jiutian Wei memiliki 500 orang. Itu belum tentu yang terkuat, tapi itu adalah pisau tajam yang dibudidayakan oleh Kiyuchian. Kali ini, saatnya untuk mencoba. Bagaimana kabarnya? Kali ini, Chi Amnesti tertinggi menutup pintu dan mengumpulkan tubuh Dharma. Kaisar Lingsuan, Anda akan duduk di aliansi awan untuk mencegah kecelakaan. Sisanya, bertarunglah denganku. Selama 10 tahun, tangan Mu Yun masih gatal. Bagaimana cara meningkatkan ranah? Perang, hanya dengan terus berjuang, menembus batas diri, membuka phagocytosis dan meningkatkan ranah akan lebih cepat. Aliansi awan Jiutian yang besar, hampir seribu orang pergi, tidak menyebabkan fluktuasi kecil. Burun Selatan, cabang aliansi awan Jiutian. Mendengar kabar itu, mereka langsung berangkat. Pada saat ini, di lokasi cabang, bangunan runtuh dan darah mengalir ke sungai. Ada 30 atau 40 ribu orang yang ditempatkan di sini oleh aliansi awan Jiutian, tetapi sekarang mereka hampir mati. Di tengah pavilion Liangyi, di Alun-Alun, ratusan seniman bela diri berdiri diam. Orang pertama memiliki nafas yang kuat. Itu adalah Miaoyi Elvis dari keluarga kucing yang membakar hantu. Yang mulia, semuanya terpecahkan. Seorang prajurit dari klan kucing hantu yang membakar datang sekarang. Iya, Miaoyi mengangguk pada saat itu dan berkata, suruh aku turun dan tinggal di sini. Iya, Miaoyi Elvis hari ini juga telah melangkah kerana empat langkah kaisar. Napas seluruh tubuh terlihat dalam dan kuat, yang membuat orang merasa sulit dipahami. Prajurit itu mundur. Di samping Miaoyi, seorang penguasa kaisar membungkuk dan berkata, Raja, jika Muyun tahu bahwa tempat ini telah dibantai oleh kita, dia akan dibunuh. Sekarang, sebaiknya kita mundur dulu. Takut, Miaoyi tersenyum dingin dan berkata, sekarang, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Kali ini, empat kelompok etnis siap untuk bersatu dan menghancurkan aliansi Jiutianyun. Ayo kita mulai. Mendengar ini, kaisar berkata lagi, dalam aliansi sembilan awan langit, Chiamnesti mencapai yang tertinggi. Qiyu Qian juga memiliki kekuatan untuk melawan yang tertinggi. Di antara empat keluarga binatang buas kita, hanya Sue Fengtian yang tertinggi. Kempatnya Patriark memiliki skema lain, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Jika Muyun datang, aliansi awan Jiutiannya akan berakhir. Miaoyi melambai dan berkata, sekarang, kita hanya perlu menunggu Muyun datang. Bocah itu, kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Empat langkah kaisar terlalu kuat. Jika kamu tidak membunuhnya lagi, Gurun Timur mungkin akan jatuh ke tangannya dalam seratus tahun lagi. Ya, Miaoyi berkata lagi, baiklah, katakan padaku untuk turun, bersiap-siap dan menunggu Muyun kapan saja. Pada saat itu, itu akan menjadi awal dari perang. Ya, tiba-tiba, sosok-sosok berserakan. Klan kucing yang membakar hantu, di antara empat klan binatang buas, pasti termasuk dalam keberadaan teratas. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa hari darah Phoenix dari darah api penyucian keluarga Phoenix akan menjadi yang pertama mencapai tahap awal yang tertinggi. Sekarang, Longde, kepala keluarga naga Tianeroto, Xiong Rentao, kepala keluarga beruang Aurora Bulan, dan Lord Chet semuanya mencari cara untuk melangkah ke yang tertinggi. Jika Kaisar Kucing mencapai yang tertinggi, klan kucing yang membakar hantu masih akan menjadi kekuatan tingkat penguasa di Gurun Timur. Miao Yi tersenyum. Waktu besar telah tiba, Mu Yun adalah karakter di era yang hebat, tetapi orang ini terlalu publisitas. Jika dia bisa mengabdikan dirinya untuk tidak menonjolkan diri, mungkin tidak ada yang akan memperhatikan aliansi Awan Jiutian, tetapi kekuatan utama berperang satu sama lain. Namun, Mu Yun tumbuh begitu cepat sehingga dia menjadi pedang hati semua pihak. Jika Anda tidak menghapusnya, tidak ada yang akan yakin. Pada saat yang sama, di sisi lain, Mu Yun membawa orang keluar. Belum dekat dengan cabang, bau darah menyebar. Wajah Mu Yun dingin. Di Gurun Selatan, ada hampir 40 ribu prajurit aliansi Jiutianyun. Bau darah yang begitu kuat, kecuali wajah Mu Yun menjadi suram. Setelah tiba di pavilion Liangyi dan melihat pemandangan di pavilion, Mu Yun benar-benar marah. Kebanyakan dari mereka adalah murid alam Renjun. Ada 30 atau 40 ribu orang tanpa mulut yang hidup. Saat ini, Yun Shen Wei dan Jiutian Wei juga suram. Ini mengerikan. Dahulu kala, di Gurun Timur, 11 kekuatan besar juga saling menaklukkan dan merampok. Mayat menumpuk di seluruh tanah. Tapi tidak ada yang bisa menghancurkan kota dan paus. Sekarang, 30 atau 40 ribu orang mati di sini. Orang-orang dari klan kucing yang membakar hantu, keluar. Mu Yunju melihat ke bawah dari ketinggian dan minum banyak. Siapa aku? Ini pemimpin aliansi Gembala. Suara yang tidak asin atau ringan terdengar perlahan. Di bawah, sesosok keluar. Ini Miao Yi. Miao Yi mengenakan kemeja panjang dengan pola bunga dan mulut yang tajam. Dia berkata sambil tersenyum, Pemimpin aliansi peternakan, Aliansi Jiutianyun Anda sangat kuat, hampir 1 juta orang. Tapi ada ratusan ribu murid Renjun, terlalu banyak. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan dia membunuh mereka selangkah demi selangkah dan memukul mereka langsung dengan satu pukulan. Aku akan membantumu menyelesaikan hal-hal yang tidak berguna ini. Apakah pemimpin aliansi Gembala punya pendapat? Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun menatap Miao Yi dengan jijik. Tidak masalah. Saya pikir kekuatan Anda bagus ketika Anda mencapai kaisar 4 langkah. Biarkan saya membantu Anda berolah raga. Apakah Anda baik-baik saja? Ledakan. Di pavilion Liang Yi, bumi retak dan bangunan runtuh berubah menjadi abu pada saat ini. Miao Yi menghindar dengan berbahaya dan menatap Mu Yun, tapi wajahnya muram. Orang ini benar-benar kuat. Tidak ada situasi kekuatan yang tidak stabil karena peningkatan yang cepat dari ranah. Miao Yi tersenyum dingin dan meraihnya dengan satu tangan. Dari udara tipis, tanda cakar meraih pipi Mu Yun. Bang, bumi, hancur, seluruh tubuh Mu Yun naik turun, kekuatannya berkumpul, dan dia membunuh lagi dengan satu pukulan. Bayangan Tinju bertabrakan dengan goresan dan suara desis terdengar secara bertahap. Pada saat ini, semua orang merasakan persimpangan kekuasaan. Keterampilan kecil, Miao Yi memandang Mu Yun dan menjadi semakin berhati-hati. Kong, sebuah pedang panjang muncul pada saat ini. Pedang Mu Yun digunakan saat ini. Reklamasi, menggulirkan momentum pedang, bergegas keluar langsung pada saat ini. Wah, cahaya pedang menyapu langit dan bumi. Sosok Miao Yi mundur selangkah demi selangkah dan kuku-kukunya tumbuh gila-gilaan saat ini. Bersilangan di depannya seperti seorang prajurit surgawi. Boom, suara ledakan menyebar pada saat ini. Pada saat ini, wajah Miao Yi memutih dan sosoknya mundur. Sepuluh paku, semuanya patah saat ini. Sebuah pedang, gagal menunjukkan pengekangan. Pedang Mu Yun sangat kuat. Semua anggota aliansi awan Jiutian membuat sumpah khusyuk saat ini. Wajah Miao Yi sangat jelek. Dia tinggal di kaisar selama tiga langkah selama tiga ratus ribu tahun, dan akumulasinya dapat digambarkan sangat kuat hingga ekstrim. Sekarang, empat langkah untuk mencapai kaisar memiliki dasar yang kuat, dan itu wajar untuk ditingkatkan. Tapi bagaimana dengan Mu Yun? Namun, dalam lima ratus tahun terakhir, dia tiba-tiba bangkit dari seorang pria kecil menjadi seorang raja, yang sama dengannya. Jadilah datar saja, tapi Mu Yun juga bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Ayolah, jangan berteriak sangat keras. Mengapa kamu konseling sekarang? Mu Yun melangkah keluar dan berkata dengan acuh tak acuh. Miao Yi sangat marah. Beraninya Mu Yun mengejeknya, bersenandung. Dengan dengungan dingin, Miao Yi langsung melangkah keluar, dan dua laibulu muncul di kedua sisi pipinya. Pada saat yang sama, rambut muncul di sekujur tubuhnya. Setengah manusia dan setengah binatang terlihat ganas saat ini. Mail, teriakan melengking terdengar, dan Miao Yi melangkah keluar. Sosoknya seperti anak panah yang tajam dan melesat keluar dari udara. Boom! Pada saat ini, Mu Yun bertabrakan satu sama lain. Kumpulkan potensi. Minuman rendah terdengar pada saat ini. Mu Yun membunuh langsung dengan pedang. Uff, dalam sekejap, aliran darah mengalir keluar, dan Miao Yi menjerit dan mundur karena malu. Suara itu memiliki rasa sakit yang menyayat hati. Apakah kamu pantas bertarung denganku? Mu Yun mendengus dingin dan melangkah keluar. Pedang Tian Lun, bunuh lagi. Wajah Miao Yi berubah ketika dia melihat pedang panjang itu datang. Pada saat ini, saya ingin mundur, tetapi saya telah dikunci oleh pedang Mu Yun Qi dan tidak ada cara untuk mundur. Pemimpin aliansi gembala sangat kuat. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar. Bayangan yang indah ditembak pada saat ini dan kekuatan sumber mengembun menjadi cakar kucing dan langsung meraihnya. Pedang Mu Yun diblokir. Itu bias dan langsung memotong dan meruntuhkan gunung yang tinggi. Melihat kesempatan ini, Miao Yi segera melarikan diri ribuan kilometer jauhnya dan menatap Mu Yun dengan ngeri. Ini mengerikan. Keduanya adalah rana empat langkah kaisar. Tapi dia tidak bisa menahan serangan Mu Yun sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa tiga pedang Mu Yun pasti bisa membunuhnya. Raja Kucing Hantu wanita yang melihat penampilannya itu langsing dan memiliki nafas yang kuat. Secara mengesankan, itu adalah kaisar kucing hantu yang telah mencapai ranah lima langkah kaisar. Awalnya, Gurun Timur belum menjadi yang tertinggi selama jutaan tahun. Namun, perjalanan ke-8 Aula berakhir dan Dewa Pemujaan Bulan memimpin dalam menerobos supremasi menghasilkan perubahan besar dalam keberuntungan udara di Gurun Timur. Sebuah tertinggi muncul dan seorang raja juga telah ditingkatkan. Secara fundamental, pada saat yang sama, banyak orang suci telah mencapai ranah raja. Kaisar Kucing Hantu, 10 tahun yang lalu, melangkah ke langkah kelima kaisar. Di masa lalu, sudah pasti orang kuat teratas yang dapat bersaing dengan Dewa Penyembahan Bulan. Tapi sekarang, kaisar tidak kurang dari 10 di Gurun Timur. Bunuh murid-muridku dari aliansi Awan Jiutian. Sekarang aku sangat kuat. Mo Yun mencibir. Aku tidak menunggu tanpa alasan. Kaisar Kucing Hantu berkata tanpa daya, saya, keluarga kucing yang membakar hantu, tim penjaga, mengangkut sekumpulan harta bumi untuk mengolah bahan-bahan alami, tetapi saya dicegat di tengah jalan. Setelah beberapa eksplorasi, saya menemukan bahwa itu terkait dengan seniman bela diri dari aliansi Awan Jiutian di sini. Beberapa raja membawa orang untuk menanyakan tentang konfrontasi, tetapi mereka dibantai dengan kejam. Aku tidak sebagus aliansi Jiutian Yun, tapi aku tidak boleh dibantai. Raja Kucing Hantu berkata perlahan, jadi kirim seseorang kembali. Akibatnya, orang-orang di sini, mengandalkan prestise pemimpin aliansi gembala Anda, berbicara dengan liar, yang menyebabkan perang. Kaisar Kucing Hantu memiliki ekspresi tak berdaya. Jika pemimpin aliansi gembala marah, saya, Kaisar Kucing Hantu, bersedia memberikan kompensasi. Tapi aliansi Jiutian Yun juga bertanggung jawab atas masalah ini. Pada saat ini, Kaisar Kucing Hantu memiliki ekspresi tak berdaya. Haha, Mu Yun tiba-tiba tertawa saat ini. Apakah mengarahkan diri dan bertindak sendiri menarik? Kaisar Kucing Hantu, setidaknya kamu juga ranah lima langkah Kaisar. Mengapa kamu harus melakukan hal-hal yang tidak perlu ini? Jika Anda ingin berurusan dengan aliansi Cloud Jiutian saya, di Gurun Timur ini, yang lemah memakan yang kuat, yang lemah ditindas oleh yang kuat. Anda dan saya memahami kebenaran. Mengapa kita harus berpura-pura? Begitu dia mengatakan ini, mata Kaisar Kucing Hantu sedikit berbinar. Pemimpin aliansi Gembala, apakah menurut Anda aliansi Jiutian Yun Anda benar-benar tak terkalahkan di Gurun Timur? Tak terkalahkan atau tak terkalahkan, saya tidak tahu. Hanya saja empat kekuatan Klan Ork Anda bersatu untuk menelan aliansi Jiutian Yun kami, tapi itu tidak mungkin. Betulkah? Saat ini, Kucing Hantu Kaisar tidak banyak bersembunyi. Jangan bersembunyi, Muyun melihat sekeliling, tetapi berkata lagi, karena aliansi Ork mengambil tindakan terhadap aliansi Jiutian Yun kita dan menimbulkan masalah, bukankah itu untuk menghancurkan aliansi Jiutian Yun kita? Kenapa kamu tidak berani melakukannya? Coba saya lihat, berapa banyak orang yang Anda datangi. Kata-kata Muyun jatuh dan melihat sekeliling, tidak terburu-buru. Benar saja, itu luar biasa dan sombong. Suara membosankan terdengar pada saat ini. Suara itu tumpul seperti guntur. Beberapa orang suci yang hadir mau tak mau menjadi pucat ketika mereka mendengar ini. Siong Rentao, Muyun selalu melihat orang. Bulan Aurora melahirkan pemimpin keluarga Siong Rentao, Kaisar Lima Langkah. Di mana panjangnya, Muyun tersenyum. Maaf mengganggu pemimpin aliansi Gembala. Sesosok muncul di udara saat ini. Itu adalah pemimpin klan Longde dari klan Naga Tianerotu. Kempat keluarga binatang buas semuanya harus ada di sini. Dalam hal ini, jangan sembunyikan hari darah Phoenix. Muyun tersenyum dan melihat sekeliling. Pemimpin aliansi Gembala, ini adalah pertemuan formal pertama antara Anda dan saya. Darah Phoenix kai dalam jubah darah, penuh darah dan rambut, menunjukkan arogansi dan kesombongan nakal, dan muncul di langit. Pada saat ini, napas darah Phoenix kai menutupi ribuan orang. Tertinggi, samar-samar, dalam darah tubuh surgawi Phoenix, kekuatan yang kuat dilepaskan. Padatkan, tubuh Dharma tertinggi. Kiyuchian mengerutkan kening saat ini. Tidak heran kamu berani memprovokasi. Muyun tersenyum pada saat ini. Semua kepala dari empat keluarga binatang akan datang. Lebih dari itu, di belakang empat, puluhan ribu tentara datang saat ini. Ada ribuan orang suci. Ada ribuan raja. Ini adalah kekuatan tertinggi dari empat ork. Pada saat yang sama, Muyun juga menemukan bahwa napas selusin orang pertama cukup kuat. Kaisar, perhatikan baik-baik, selain empat patriark, ada dua belas orang yang mencapai napas kaisar. Yang satu ini tidak sederhana. Hanya perlu beberapa dekade untuk kembali dari delapan aula. Keempat ork menderita kerugian besar. Hanya ada dua kaisar yang tersisa, pemimpin klan Longde dan Longsuan. Hanya ada suefentian dalam darah keluarga Phoenix di api penyucian. Bulan beruang Aurora, tiga kaisar asli, hanya Siong Rentao dan Siong Fangyu. Selain kaisar kucing hantu, hanya ada dua kaisar Elvis, Miaou Ren dan Miaou Yi. Dengan kata lain, selain empat patriark, hanya ada empat kaisar yang tersisa. Tetapi hanya dalam beberapa dekade, delapan kaisar baru muncul. Promosi orang-orang ini tidak seperti hubungannya dengan Yun Sen Wei. 270 penjaga dewa awan terhubung dengannya oleh segel gelap hidup dan mati. Selain itu, Yun Sen Wei termasuk dalam pemulihan kekuatan. Itu normal untuk memiliki lima belas kaisar lagi dalam beberapa dekade. Tapi ada delapan lagi dari empat ork besar dalam beberapa dekade. Usia makmur dan era besar Gurun Timur pantas mendapatkan reputasinya. Prajurit perkasa muncul satu per satu. Tidak banyak, sepuluh ribu orang. Namun, sepuluh ribu orang ini adalah kekuatan tempur teratas dari keempat ork. Mu Yun melihat sekeliling saat ini. Dua belas kaisar, ditambah tiga patriark, lima belas. Di sampingnya, Yun Sen Wei, selain Luo Tianxing, Hua Sanming, Sang Tianyu dan Su Qingfeng, masih ada lima belas kaisar dalam satu langkah. Pada saat yang sama, bulan roh merah dan roh pangu juga merupakan langkah kedua kaisar. Artinya, lima belas kaisar selangkah demi selangkah. Enam kaisar mengambil dua langkah. Dua puluh satu orang lebih dari cukup untuk berurusan dengan dua belas orang. Bahkan jika ada empat atau lima dari dua belas kaisar di pihak lain, mereka dapat menghadapinya dalam empat langkah. Adapun Su Feng Tian, berikan pada Qi Yuchian. Saat ini, Mu Yun menatap Raja Kucing Hantu, Xiong Rentao dan Long De. Tiga kaisar dan lima langkah. Dia percaya diri untuk bertarung sekarang. Tuan kecil, Qi Yuchian membuka mulutnya saat ini dan berkata, Beri aku hari darah Phoenix. Di antara ketiganya, Tuan kecil memilih satu untuk dibunuh terlebih dahulu. Hah, Tidakkah menurutmu ada yang salah? Qi Yuchian mengingatkan, Empat keluarga binatang besar melakukan yang terbaik untuk mengepung dan membunuh kita. Tampaknya mereka mengancam, tetapi orang-orang ini paling banyak setara dengan kita. Jika Amnestici mendapat berita dan datang dengan lingsuan, Empat keluarga binatang akan dikalahkan. Tapi mereka masih melakukannya. Bujuk lawan untuk meninggalkan tempat yang menguntungkan mereka. Mu Yun memikirkannya dalam sekejap. Orang-orang ini, Bergandengan tangan dengan orang lain. Siapa ini? Bulan menyembah Tanah Suci atau Aliansi Timur? Atau apakah ketiga pihak mencapai kesepakatan untuk menghancurkan Aliansi? Cloud Jiutian. Saatnya untuk tenang. Qi Yuchian, Sue Feng Tian berbicara sekarang. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bertarung dengan yang tertinggi meskipun kamu telah mencapai yang tertinggi. Hari ini, aku Sue Feng Tian untuk mengalaminya. Darah Feng Tian tertawa dan kekuatan melonjak di tubuhnya. Tubuh besar 100 meter tiba-tiba muncul, menutupi seluruh tubuh Sue Feng Tian. Tubuh Dharma tertinggi. Tubuh Dharma setinggi 100 meter. Mengelilingi tubuh prajurit itu. Ini adalah awal yang sebenarnya dari yang tertinggi. Sue Feng Tian, sudah menjadi tubuh Dharma tertinggi. Kamu tidak akan kalah dalam pertempuran dengan yang tertinggi yang belum memadatkan tubuh Dharma tertinggi. Tapi bisakah kamu hidup jika kamu bertarung denganku yang memadatkan tubuh Dharma tertinggi? Sue Feng Tian mencibir. Wajah Qi Yuchian acuh tak acuh. Hari ini, bunuh kamu, aku yang tertinggi. Qi Yuchian langsung jatuh dan terbunuh. Harimau diganggu oleh anjing. Dia adalah Qi Yuchian. Kekuatannya sendiri, bahkan jika dia bertarung dengan yang kuat di balapan kelas satu, dia tidak akan kalah. Sue Feng Tian membencinya. Dan Sue Feng Tian bukan anjing, tapi kecoa paling banyak. Napas Qi Yuchian membubung, seluruh tubuhnya naik turun, dan kekuatannya menyebar hingga ekstrim. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar. Tetapi garis langit yang jatuh membuka mulutnya dan berkata, awan yang dijaga Tuhan. 15 kaisar, kepung dan bunuh 4 keluarga dan 12 kaisar. Aku meminumnya dalam satu kata. Ini tentang membunuh, bukan menghalangi. Yang mulia, ketika dia melihat Mu Yun, dia berkata, Siong Rentao dan kaisar kucing, aku bisa menjerat mereka. 12 lainnya, 15 penjaga tulang, harus terjerat. Dan kita, roh pangu dan bulan roh merah juga keluar pada saat itu. Gembala, Pangu Ling berkata dengan serius, kekuatan gembala dapat membunuh seorang kaisar lima langkah. Kami akan menghentikan yang lain untuk penggembala. Ji U Tian Wei, akan menghentikan elit itu. Qi Ling Yue juga serius. Kali ini, Mu Yun hanya membawa 270 penjaga dewa awan dan 599 penjaga surgawi. Meskipun ada kurang dari 800 orang, ada puluhan ribu. Namun, dari 270 penjaga dewa awan, 19 adalah kaisar, dan sisanya adalah puncak kaisar, dengan 1 sebagai 10. 500 orang Ji U Tian Wei adalah yang terbaik di antara orang-orang kudus. Untuk puluhan ribu orang, lalu apa? Mu Yun melihat sekeliling. Saya mengerti, Mu Yun mengangguk saat ini. Saat ini, dia perlu membunuh satu orang untuk meningkatkan moralnya. Tiga kepala klan adalah yang terbaik. Kalau begitu, itu Longde, Naga Tianertu. Bagaimanapun, itu hanya keturunan Naga Bumi, protos kelas satu yang sebenarnya, Naga, dan beberapa binatang suci. Darahnya tidak murni sama sekali. Meskipun dia bukan Naga, dia adalah Naga. Dia sangat kuat dan terbuat dari esensi darah paling murni dari Zulong. Ini adalah erosi Naga, katamu. Bahkan sepuluh keluarga Naga teratas, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Membunuh, Mu Yun meminumnya dan membunuhnya secara langsung. Sue Feng Tian tampak sangat menginspirasi saat melihat pemandangan ini. Jika Anda tidak menyingkirkan awan, Anda akan berada dalam masalah besar. Siapa yang bisa membandingkan keberanian mengumpulkan hati orang dan tanah tandus di timur? Ini hanya seratus tahun, dan integrasi nyata dari aliansi Cloud Jiutian hanya sepuluh tahun. Anak ini akan mati. Saya harap itu berjalan dengan baik di sana. Darah Feng Tian berbisik dan bergegas keluar dalam sekejap. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, domain Zonghuang adalah markas besar aliansi Cloud Jiutian. Boom! Raungan terus berdering. Aliansi Sembilan Awan Langit yang Besar, Enam Tingkat Susunan Dewa Kuno, terhubung untuk menahan pemboman yang kuat di langit. Pada saat yang sama, di langit, lebih dari sepuluh kaisar bergandengan tangan untuk membombardir barisan, mencoba memecahkan susunan besar. Yang pertama adalah pria parubaya, berpakaian ungu, dengan bantalan yang luar biasa dan napas yang kuat. Tertinggi, sekarang kepala keluarga Tuoba Tuoba Zen. Dia juga pemimpin aliansi empat kekuatan di Gurun Timur. Amnesti Merah, Tuoba Zen minum saat ini dan berkata, ini misterius. Di sini, arainya terhubung erat. Namun, bisakah kamu mengandalkan arai untuk bersembunyi untuk sementara waktu dan seumur hidup? Hanya empat langkah untuk kaisar. Anda dan saya semua mencapai yang tertinggi. Haruskah kita memahami bahwa yang tertinggi begitu kuat? Kenapa kamu mau menuruti perintah kelinci kecil? Sejujurnya, empat keluarga binatang besar hari ini bergandengan tangan untuk membunuh Muyun. Kiyuchian juga tidak bisa melindungi Muyun. Begitu komentar ini keluar, wajah Ciamnesti menjadi dingin. Sudahkah keempat org bergabung dengan aliansi Wilderness Timur? Bagaimana dengan Muyun? Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa jika Muyun mati, dia akan tamat. Jika Anda bersedia untuk menyerah dan membunuh Muyun bersama kami, Gurun Timur akan menjadi konfrontasi berkaki empat. Kamu Kerajaan Suci Ciyang, Pulihkan Tabu Asli, Aliansi Donghuang, Aliansi ORC, Tanah Suci Pemujaan Bulan, dan Aman Satu sama lain. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini. Begitu dia mengatakan ini, Ciamnesti tertawa, gempa Tuoba, mencapai yang tertinggi, hebat. Berbicara tentang kata-kata, Anda memiliki kepercayaan penuh. Ingin aku menyerah, mimpi, keras kepala. Tuoba Zen melambaikan tangannya dan melihat aliansi awan Jiutian yang besar. Muyun dapat menemukan harta karun seperti itu. Arai ilahi kuno enam tingkat yang sudah jadi adalah pertahanan yang kuat. Bahkan jika dia bergandengan tangan, koneksi dari enam tingkat divine arai kuno tidak dapat diputus dalam sekejap. Bocah ini benar-benar beruntung bisa meledak. Ham, kamu sangat keras kepala, lalu tunggu di sini dan mati. Tuoba Zen mendengus dan kemudian berkata, dalam hal ini, aliansi awan Jiutian akan dihapus hari ini. Anda akan dimaafkan dan mati tanpa keraguan. Kamu bisa masuk dulu. Ciam Nesti mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menahannya? Suara Tuoba Zen menyebar ke seluruh aliansi Jiutianyun dan berteriak. Hari ini, empat org barat, aliansi Wilderness Timur dan delapan pasukan bergandengan tangan untuk mengepung dan membunuh aliansi Jiutianyun. Saya tahu bahwa Anda semua adalah orang-orang yang diturunkan pangkatnya. Beberapa tidak mau menjadi bagian dari aliansi Jiutianyun, atau bahkan dipaksa. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, saya akan membunuh orang-orang dari aliansi awan Jiutian. Saya pasti akan merekrut mereka ke dalam keluarga Tuoba saya. Atau, jika kamu meninggalkan aliansi awan Jiutian sekarang, aku akan menjamin dengan keadaan tertinggi Tuhan dan tidak pernah peduli tentang itu di masa depan. Tuoba Zen-sen berteriak, sekaranglah waktunya bagimu untuk memilih. Jika kamu keras kepala, ketika susunan besar rusak, kamu akan mati. Pada saat itu, semua orang di aliansi awan Sembilan Langit akan dibunuh tanpa Amnesti. Gempa Tuoba jatuh, dan seluruh Sembilan Aliansi Awan Langit benar-benar gempar. Pada saat ini, wajah merah Amnesti tiba-tiba berubah. Bunuh dan bunuh. Gempa Tuoba, ini, kami tidak dapat memecahkan susunan besar untuk sesaat. Amnesti Ji mengerti bahwa pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Pria dari kerajaan Su Chi Chiang, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan mengkhianati. Orang-orang yang pernah tinggal di pavilion Liangyi tidak akan memberontak. Tapi bagaimana dengan yang lain? Terutama para pejuang lembah Kisong. Tapi ini juga kelemahan aliansi Cloud Jiutian. Tumbuh terlalu cepat dan menghadapi bencana kepunahan, beberapa orang benar-benar tidak mungkin melepaskan cara hidup mereka demi aliansi Awan Jiutian. Saya menyerah. Saya juga, segera, salah satu murid bergegas meninggalkan aliansi Awan. Arai besar, sulit untuk masuk, tetapi mudah untuk keluar. Sudah waktunya untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal, mengambil keuntungan dari. Ini, kita hampir dapat melihat siapa yang ada di aliansi Sembilan Awan Langit dan memiliki niat lain. Tapi tiba-tiba, ada teriakan pembunuhan di aliansi Awan Jiutian yang besar. Kepala Tuoba, aku di tujuh lembah berikutnya. Entropi Fang bersedia memimpin beberapa murid lembah Kisong untuk bergabung dengan keluarga Tuoba. Hari ini, itu dibuktikan dengan membunuh. Ini berantakan. Ini benar-benar berantakan. Bagaimanapun, aliansi Cloud Jiutian telah dibentuk untuk waktu yang singkat dan tidak dapat memenangkan semua orang. Sekarang, itu benar-benar berantakan. Ciamnesti memandang dengan dingin pada kerusuhan di Liga Jiutianyun. Saat ini, masalah dalam dan luar negeri. Muyun, Kiyu Cian dan yang lainnya terjerat oleh empat keluarga binatang buas. Masih belum diketahui apakah mereka bisa lolos. Namun, dia sama sekali tidak mungkin untuk dihianati. Mendukung barisan dengan kekuatan sumber yang kuat, Amnesti Cie berteriak. Murid-murid aliansi Awan Jiutian mendengarkan perintah dan melenyapkan pemberontakan. Arai akan ditahan untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa menyerang. Perselisihan sipil harus dihilangkan. Beberapa murid, mendengar ini, memiliki mata yang tegas. Tetapi beberapa murid bingung. Pemimpin aliansi Muyun, hanya dalam beberapa ratus tahun, dari Raja Manusia hingga Kaisar, dengan cairan roh tertinggi, untuk promosi cepatmu. Sekarang, jika kamu berhianat, kamu akan keluar dari penghalang iblis dalam kehidupan ini. Jalan seni bela diri tidak bisa berjalan sama sekali. Lebih baik bertarung sampai mati. Amnestici berteriak, saya adalah maha guru dari Amnestici. Bahkan jika pertempuran pecah dan saya mati di sini, saya akan melindungi Anda dari bahaya sebanyak mungkin. Surga kesembilan sangat luas. Selain burun timur, ada-ada banyak tempat yang bisa kamu kunjungi, dan cakar mereka tidak bisa menjangkau sejauh ini. Kata-kata Amnesti merah jatuh, dan di luar tubuh, itu bersinar. Tubuh Dharma diperluas hingga ketinggian 100 meter. Tubuh Dharma tertinggi. Amnestici berhasil memadatkan tubuh Dharma tertinggi. Saat ini, kata-kata Ciamnesti dan kekuatannya jelas berperan. Pertarungan menyebar di Jyutian Cloud Alliance. Tuobazen berada di luar barisan. Ketika dia melihat adegan ini, dia mencibir. Biro kematian, Amnesti merah, saya melihat bagaimana Anda merevitalisasi. Tuobazen memberi perintah, hancurkan barisan dengan seluruh kekuatanmu. Boom, boom, raungan terus menyebar. Pada saat yang sama, perang dimulai di Gurun Selatan. Puluhan ribu orang bertempur dan menyebar ratusan mil. Medan perang dibuka dan menyebar. Mereka semua porak-poranda. Perang Kaisar dan perang orang suci sangat kuat dan tak tertandingi saat ini. Boom, Kiyuchian dan Suefeng Tian telah mencapai titik kematian saat ini. Keberhasilan pengumpulan tubuh Dharma tertinggi Suefeng Tian dapat dikatakan sebagai tahap awal sejati dari Dharma tertinggi. Kekuatan Kiyuchian berkurang dan tubuh Dharma-nya patah, tetapi dia masih memiliki pengalaman bertarung yang kuat. Dia tahu bahwa tubuh Dharma tertinggi sangat kuat. Untuk sementara, dia terus menghindari, tetapi menyerang Suefeng Tian dari waktu ke waktu, meninggalkan beberapa luka di tubuh Dharma Suefeng Tian. Tapi Suefeng Tian marah saat ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Boom, deru jalan, pada saat ini, seperti bel dan gendang, yang tampaknya menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, penjaga dewa awan dari 15 Kaisar, serta Panguling dan Ciling Yue, 2 orang dan 17 orang, menjerat 12 Kaisar dari 4 keluarga binatang. 17 sampai 12, tampaknya jumlah orang dominan, tetapi 15 penjaga dewa awan semuanya adalah 1 langkah Kaisar. 12 orang berbeda dari 1 langkah ke 4 langkah. Untuk sementara waktu, Ciling Yue dan Panguling lah yang dirugikan. Di sisi lain, 4 penjaga dewa awan, Luo Tianxing, Hua Sanming, Sang Tianyu dan Suefeng, sekarang terjerat dengan Xiong Ren Tao dan Kaisar Kucing. Kedua Kaisar mengambil 5 langkah untuk melawan 4 orang di langit yang jatuh, dan daging dan darah mereka runtuh. Tapi saat ini, mereka mengatupkan gigi mereka dan tidak menyerah. Mu Yun sekarang berperang dengan Long De. Long De juga melihat bahwa 17 Kaisar dan 4 Kaisar bekerja sangat keras untuk mengulur waktu bagi Mu Yun, membunuhnya dan memulihkan kerugiannya. Hanya saja orang-orang ini meremehkan depanjangnya. Meskipun keluarga naga Tianeroto berjarak 18.000 mil dari keluarga naga ilahi, bagaimanapun juga, itu adalah darah keluarga naga. Apalagi Kaisar Distrik Mu Yun 4 langkah, bagaimana lawannya? Mu Yun, hari ini, kamu akan kalah. Long De tertawa. Saat ini, meski begitu, Long De terkejut. Tanpa disadari, ada 21 Kaisar di sekitar Mu Yun, termasuk Amnesty Qiyuqian dan Qi. Itu terlalu cepat. Perkembangan orang ini luar biasa. Hal lama, Mu Yun sekarang memegang pedang Tian Lun, yang dipaksakan oleh pedang Qi. Tapi di sekitar, situasi perang tidak optimis, Ciling Yue dan Panguling, 17 orang, terperosok. Empat pria di kejatuhan surga mengambil nyawa mereka dan menghentikan dua Kaisar untuk lima langkah. Di sekitar, Yun Shen Wei dan Jiutian Wei kuat tetapi kalah jumlah. Dia telah melihat bahwa dua penjaga dewa awan dikepung dan dibunuh sampai mati oleh lusinan orang suci. Yun Shen Wei, kehilangan satu, yaitu, sosok tak terkalahkan di masa depan di cekik di buayan. Selain itu, ayahnya memiliki banyak persahabatan dengan patriark tua dari klan tulang, tetapi dia tidak mengambil penjaga tulang itu sendiri, tetapi melarangnya dan menyerahkannya kepadanya. Bukan untuk membunuhnya. Lihatlah Long De, Mu Yun membunuh mesin dan melepaskannya. Karena mata kanan terlalu banyak dikonsumsi saat membunuh Hong Jiu Xiong. Sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan mata surgawi dan kekuatan jalan tai chi. Kalau begitu, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan ilmu pedang. Begitu Mu Yun menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya naik turun, dan pedang ki dilepaskan. Pedang roda langit menghilang pada saat ini. Sebaliknya, itu adalah pedang panjang yang terlihat sedikit redup. Tinggalkan pedang api, artefak tertinggi dari karakter manusia. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedang Li Huo dengan mata dingin. Pada saat ini, Delama juga merasakan tekanan besar dari pedang. Menakutkan, tak terduga, artefak tertinggi. Long Ze berbicara hampir seketika. Jika bukan karena artefak tertinggi, dia tidak bisa merasakan krisis yang begitu kuat di ranah Kaisar Lima Langkah. Begitu komentar ini keluar, para Kaisar di sekitar tidak bisa tidak melihat ke samping. Artefak tertinggi, bahkan artefak tertinggi karakter manusia sangat langka di seluruh gurun timur. Mu Yun, aku punya pedang. Anak baik, aku memiliki artefak tertinggi di tangan. Sue Feng Tian bahkan lebih bahagia saat ini. Pemimpin klan lama, terserah kamu. Jangan khawatir. Long Ze menyeringai sekarang. Kiyu Qian mengerutkan kening saat ini. Mu Yun sekarang adalah rana empat langkah Kaisar, dan itu juga yang paling dekat dengan pedang api. Artefak tertinggi sangat kuat, dan Mu Yun belum sepenuhnya mengendalikannya. Jika digunakan dengan gegabu, itu tidak akan mampu mengendalikan pelepasan kekuatan, dan bahkan menyebabkan kerusakan besar pada wilayahnya. Mu Yun, ini pertaruhan. Ham pedang itu tidak marah tapi kuat. Dengan gelombang pedang panjang, artefak tertinggi bukanlah alam tertinggi. Bisakah tubuhmu menahan kekuatan pedang ini? Long De mencibir, jangan bunuh aku. Sebaliknya, kamu akan dibunuh oleh pedang ini. Kamu, sangat khawatir. Mu Yun mendesis dan melangkah keluar. Pindahkan gunung. Ketika pedang digunakan, puncak gunung di sekitar terbunuh dari kedua sisi ke Long De dalam sekejap di bawah pengaruh pedang panjang. Pindahkan gunung. Pindahkan gunung. Kali ini, ini adalah langkah nyata. Mu Yun menembak dengan pedang, dan kedua gunung itu meremas ke arah tubuh Long De saat ini. Pada saat yang sama, Long De berteriak keras dan kedua tinjunya keluar. Bang, tetapi pada saat ini, kedua batu besar itu masih berguling ke arah Long De, bersumpah untuk menghancurkan Long De sepenuhnya. Bersenandung. Ham, kekuatan lengannya semakin kuat. Aum, saat berikutnya, tangisan menderu, seperti gelombang air, harus dilepaskan. Sosok seribu kaki muncul pada saat ini, dengan paksa menghancurkan dua pegunungan. Long De berubah menjadi tubuh asli. Tubuh sepanjang ribuan kaki, melayang di udara. Armor skala Tao menunjukkan warna kuning gelap. Pada saat yang sama, keempat cakar terlihat seperti cahaya dalam berlapis emas, yang membuat orang melihat ke samping. Naga Tianerotu, memiliki kekuatan mutlak, pertahanan yang kuat, dan kekuatan penghancur yang kuat dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Long De berubah menjadi orang sungguhan saat ini, memandang Muyun dan tersenyum menghina. Nak, artefak tertinggi ada di tangan. Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan? Long De mengejek. Wajah Muyun tenggelam, dan pedang kedua telah terbunuh. Pedang Li Huo, artefak tertinggi. Apakah Anda dapat membunuh Long De tidak tergantung pada apakah pedang Li Huo kuat atau tidak, tetapi apakah Muyun dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan pedang ini. Boom, suara mendengung terdengar pada saat ini. Reklamasi. Napas dalam menyembur dari tubuh Muyun, berkumpul di pedang Li Huo, dan kemudian membunuh Long De. Itu mengalum seperti laut. Keterampilan mengukir serangga. Long De jatuh dan terpotong dengan satu cakar. Bang-bang, untuk sesaat, cakar dan tenda pedang bertabrakan terus-menerus, dan meledak satu demi satu. Kedua pria itu sedang bertarung saat ini, dan hampir tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Saat ini, mereka semua bertarung dengan keterampilan mereka yang sebenarnya. Jika ada yang memegang tangannya, dia akan mati. Cakar raksasa Long De memiliki pertahanan yang kuat. Reklamasi Muyun dibuat dalam satu bentuk, dan kekuatannya berkelanjutan, tetapi Long De selalu menolaknya. Kumpulkan potensi. Satu pedang lagi, tembakan lain. Bang, dengan kilatan pedang, ada jejak rasa sakit di wajah Long De, cakar emas gelap dan sentuhan tanda putih. Hancurkan udara. Muyun mendengus dan membunuh pedang itu lagi. Dengan kepulan, tiba-tiba terdengar. Long De memiliki cakar besar, dan tanda darah muncul, dan darah mengalir terus-menerus. Pada saat ini, Long De sangat marah. Muyun tidak senang saat ini. Pindahkan pedang gunung, serangan empat gaya. Semuanya digunakan untuk menyakiti Long De barusan. Orang ini benar-benar kasar dan berdaging. Binatang suci memang jauh lebih kuat dari menurutnya. manusia dalam hal daging. Ketika keempat pedang dipotong, kekuatan sumber Muyun sangat dikonsumsi. Di sisi lain, Long De tidak mudah. Noda darah muncul di cakar raksasa, dan pikiran menyakitkan dimasukkan ke otak. Apalagi lebih dari itu, lukanya masih dirusak oleh pedangki. Itu tidak bisa diterima. Muyun, mengandalkan artefak tertinggi, benar-benar penuh kebencian. Boom! Pada saat ini, Muyun membunuh lagi. Kekuatan pedang lihuo menjadi lebih kuat. Kamu ingin mati. Long De sangat marah saat ini. Long De terus menghindar saat ini. Muyun benar-benar berpikir bahwa menusuknya benar-benar bisa menekannya. Tiba-tiba, cahaya di tubuh Long De dilepaskan. Cahaya keemasan dan cahaya kuning bersahaja dicampur bersama, memancarkan prestise. Yang tak ada habisnya, kekuatan naga menyebar. Bagaimana kabarmu? Long De mendengus, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa darah naga yang aku simpan tidak bermartabat? Kata-kata Long De jatuh, dan luka di cakarnya terus sembuh. Raungan terdengar pada saat ini. Tubuh Long De menjadi semakin mempesona. Samar-samar, ada naga yang melolong, yang menyebar. Long De, aku sangat kuat. Wajah Muyun lebih berhati-hati. Dalam hal ini, itu akan benar-benar terbunuh. Dari pedang api, pada saat ini, cahayanya terang. Pada saat ini, tubuh pedang melepaskan bilah yang kuat. Kroh pedang menyebar di dalam tubuh Muyun. Kroh pedang tingkat lanjut, pada saat ini, melepaskan kekuatan pedang tanpa akhir. Pada saat ini, semangat pedang canggih Muyun muncul, langsung keluar dan menyatu langsung dengan pedang api. Bang, pada saat pedang lihuo, kekuatan serangan balik yang kuat tiba-tiba muncul. Muyun membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Kroh pedangnya, mencapai tingkat mahir, cukup kuat. Tapi kekuatannya ada di kaisar, yang tidak bisa menandingi roh pedang yang kuat. Pada saat yang sama, kekuatan pedang lihuo juga tak tertandingi. Di antara ketiganya, kekuatannya membatasi pengerahan semangat pedang dan pedang lihuo. Muyun sekarang pucat. Bocah bau, kaisar hanya mengambil empat langkah untuk mengendalikan artefak tertinggi. Seberapa arogan artefak tertinggi, penting untuk memakan Tuhannya. Lun mendengus. Muyun berteriak, orang tua, izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mengendalikan pedang ini. Sebuah kata jatuh. Muyun melambaikan pedangnya secara langsung. Pada saat ini, sisik biru tiba-tiba muncul di lengannya. Pada timbangan, ada lampu biru, seperti kekuatan alami yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Tubuh naga, setengah naga. Muyun bernafas pada saat ini. Mata Longde melebar saat ini. Muyun berubah menjadi naga di depannya. Lama, meskipun hanya setengah naga, tapi momentum kuat itu membuat Longde merasa ada nafas naga yang lebih kuat di Muyun daripada naga asli. Bagaimana ini mungkin? Muyun adalah manusia. Baru saja, jelas bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Longde menatap Muyun dengan mata serakah. Dengan tubuh manusia, berubah menjadi Jackie Chan. Bagaimana orang ini melakukannya? Namun, tidak peduli bagaimana Muyun melakukannya. Saat ini, Muyun memiliki nafas di luar naga di tubuhnya yang luar biasa. Jika Anda bisa menelan Muyun, maka dia bahkan bisa mengubah hidupnya melawan langit dan berevolusi menjadi keluarga naga sungguhan. Darahnya menjadi lebih kuat dan dia benar-benar bisa menjadi Jackie Chan. Ambil kesempatan ini untuk mencapai yang tertinggi dan memiliki masa depan yang cerah. Bahkan di masa depan, itu dapat dicapai sebagai bumi, surga dan bahkan Tuhan. Titik, ini adalah sesuatu dengan potensi yang tidak terbatas. Muyun tidak mengungkapkan rahasianya. Dia mungkin belum mengetahuinya. Tapi sekarang, saya tahu, itu mentalitas lain. Bunuh Muyun. Menelan kidan darah Muyun. Perluas diri Anda dan jadilah naga sejati. Pada saat ini, wajah Muyun dingin. Lengan, mekar penuh saat ini. Pedang lihuo sepertinya merasakan nafas di tubuh Muyun saat ini, tapi bergetar samar. Apa pengganggu? Muyun mencibir. Meninggalkan pedang api, aku sama sekali tidak takut padanya. Tapi setelah merasakan nafas darah naga pada dirinya, ada rasa samar dari alis yang rendah. Sangat baik. Muyun mengambil pedang dan membunuhnya secara langsung. Hancurkan udara. Satu pedang. Bunuh. Roh pedang tingkat tinggi, jauh dari pedang api, yang mulia dalam satu. Wah, pedang. Potong saat ini. Dengan kepulan, tiba-tiba terdengar. Kaki depan kiri Longde dipotong langsung. Darah mengalir, dan Longde pucat. Ada yang salah. Muyun tiba-tiba menjadi. Salah. Kekuatan pedang barusan tidak begitu kuat. Tapi sekarang, sekarang pedang, tetapi dengan sangat mematikan. Potong saja cakarnya. Pada saat ini, Longde berani mengingini segalanya dari Muyun. Longsuan, bantu aku. Bagaimana ini terjadi? Pada saat ini, pengalaman panjang deselama ratusan ribu tahun memberitahunya bahwa selanjutnya, jika demikian, dia akan mati. Saat ini, lebih dari selusin penjaga tulang jatuh ke dalam kerugian. Mendengar ini, Longsuan segera berubah menjadi naga dan membunuhnya secara langsung. Beraninya kau menghentikanku. Muyun melirik Longsuan, tetapi langsung membunuhnya. Satu pedang, jatuh, memotong. Dengan satu pedang, seluruh orang Muyun dilepaskan pada saat ini. Bang, Longsuan, yang datang terbang, memutih saat ini. Saat berikutnya, mata kiri dan mata kanan, tetapi melihat tubuh mereka sendiri, terbagi menjadi dua. Tidak, tidak, tidak. Pada saat ini, Longsuan setengah membuka mulutnya dan berteriak. Mati, dengan telapak tangannya, jiwa Longsuan terkoyak oleh Muyun saat ini. Kaisar empat langkah, bunuh dengan satu pedang, Muyun melihat sekeliling dan wajahnya dingin. Long de, kemana harus lari? Pada saat ini, Muyun melangkah keluar satu langkah, seluruh tubuhnya naik turun, dan kekuatannya dilepaskan. Pedang lihuo, sekarang dibawa kendali Muyun, sempurna. Pada saat ini, delama tidak berdaya untuk melawan. Muyun mengerikan. Tiba-tiba, pedang lihuo yang tak terkendali itu patuh. Kekuatan roh pedang itu sendiri dapat sangat meningkatkan kekuatan pendekar pedang. Ditambah artefak tertinggi, bagaimana dia bisa melawan sendirian. Selain itu, setelah Muyun membunuh Longsuan, momentumnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tampaknya konsumsi barusan kosong dan menghilang tanpa jejak. Muyun sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini terjadi? Siong Rentao, Raja Kucing Hantu, Longde berteriak, Jika kamu tidak membantuku lagi, keluarga Naga Bumi akan mundur. Begitu kata-kata ini keluar, Siong Rentao dan Kaisar Kucing Hantu, yang terjerat oleh empat orang luo Tianxing, terkejut. Apa yang terjadi pada Lun? Tidak bisa membunuh Muyun. Sebaliknya, dia dikejar dan dibunuh oleh Muyun. Bagaimana mungkin, wajah Muyun dingin saat ini? Empat orang berjalan di langit dan empat kaisar mengambil dua langkah. Sangat sulit untuk menjerat mereka. Pada saat ini, keempat mayat itu telah lama dipukuli dan roboh. Naik turun, hanya tulang putih kristal yang tersisa, bertarung dengan Siong Rentao dan Kaisar Kucing Hantu. Menarik, Muyun langsung minum, aku akan berurusan dengan tiga orang ini. Tidak, dia berteriak pada saat ini. Ikuti perintahku, kata-kata Muyun jatuh dan menjadi pembunuh. Pada saat ini, tubuh tidak takut dengan sendirinya. Kekuatan segel gelap hidup dan mati ditampilkan. Faktanya, penjaga tulang selalu mematuhi perintah Muyun. Oleh karena itu, Muyun jarang memerintahkan penjaga tulang dengan segel gelap hidup dan mati. Tapi kali ini, berbeda. Ini adalah pertempuran kematian yang nyata. Pergi dan bantu Ciling Yue dan Panguling untuk menghadapi sebelas. Baru saja, dia membunuh salah satu dari dua belas kaisar, Long Xuan. Sekarang tinggal sebelas lagi. Tujuh belas orang, ditambah empat orang di langit, dapat menangani sebelas orang. Bahkan jika mereka tidak bisa dibunuh, tidak masalah untuk mengepung mereka. Muyun sekarang menatap tiga orang di depannya. Pada saat ini, Long Dae menjelma sebagai seorang pria, tetapi lengan kirinya berdarah dan tangan kirinya hilang. Sangat malu, Siong Rentao berkata dengan tidak puas. Bocah ini, yang memegang artefak tertinggi, masih bisa mengendalikannya. Itu tidak bisa diremehkan. Oh, Kaisar Kucing Hantu juga mengangkat alisnya saat ini. Kamu Siayun, ayo bergandengan tangan. Siong Rentao berkata dengan serius, anak ini luar biasa. Jika kamu membiarkannya melarikan diri seperti ini, itu akan berbahaya. Ya, Siong Rentao, Kamu Siayun dan Long De, tiga kaisar, tidak memiliki lima langkah. Mereka melihat Mu Yun dan siap. Mu Yun mencibir. Mau membunuhku. Mu Yun menggoyangkan pedang api dan berkata dengan puas, sudah larut sekarang. Saat ini, Mu Yun melihat sekeliling. Ada 270 Yun Sen Wei. Sekarang, empat orang telah meninggal. Hilangnya empat orang membuat Mu Yun hampir berdarah. Itu mungkin empat sosok Tuhan yang tak terkalahkan di masa depan, atau bahkan mereka yang melampaui Tuhan. Hari ini, jika aku tidak mengambil hidupmu, sulit bagiku untuk bahagia. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun langsung melangkah keluar. Kroh pedang yang kuat dilepaskan pada saat ini. Boom, tinggalkan pedang api dan bunuh. Bergegas, Yu Siayun dan Siong Rentao adalah dua orang, satu kekar dan seperti menara besi, yang lain ramping dan mempesona. Ketika mereka bergerak, mereka sangat kuat. Long Dae sekarang berada di belakang Ola, dan ketiga orang itu terbunuh oleh pengepungan. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak bersembunyi. Long Xuan meninggal, ditambah prajurit yang mati berkelahi. Kekuatan menelannya terbuka lebar. Pada saat ini, aliran kekuatan yang stabil mengalir ke tubuhnya. Pertempuran ini, berlarut-larut, dia akan menang. Bahkan tiga kaisar lima langkah besar. Tapi dia memiliki kekuatan pedang lihuo dan roh pedang tingkat lanjut, dan dia tidak takut sama sekali. Tapi sekarang dia tidak mau berlarut-larut. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Jika kita terus berlarut-larut, kematian dan cedera Yun Senwei dan Jiutianwei akan lebih serius. Yun Senwei mengikutinya sepanjang jalan dari negeri Dongeng. Jiutianwei, juga baru-baru ini didirikan, dipilih oleh Kiyuchian dan cukup andal. Dua kekuatan tempur inti tidak bisa hilang. Wajah Muyun horizontal, aku akan membunuhmu dulu. Sebuah kata jatuh, dan Muyun mengambil pedang dan membunuh Longdeh secara langsung, terlepas dari serangan Siong Rentao dan Kamu Siayun. Wajah Longdeh sangat berubah. Orang ini gila, dia sudah terluka. Jika Muyun membawanya sebagai target utama lagi, dia akan mati. Longdeh hampir naluriah, dan sosoknya segera melarikan diri beberapa kilometer jauhnya. Muyun tertawa dan membunuh dengan pedang, tetapi pedang itu tidak dipotong untuk Longdeh, tetapi untuk Siong Rentao. Pada saat berikutnya, Siong Rentao dan Anda Siayun bingung. Ada kepulan, Siong Rentao melawan balik dengan kuat saat ini, tetapi pedang Lihuo adalah artefak tertinggi. Selain itu, Muyun sepenuhnya mengandalkan lengan naga untuk mengendalikan pedang Lihuo kali ini. Siong Rentao tiba-tiba melihat luka tulang yang dalam di dadanya. Seluruh orang, pada saat ini, kapak perang yang terkepal di kedua tangan, pecah. Itu artefak. Tetapi di depan artefak tertinggi, itu tidak layak disebut. Saat ini, Siong Rentao sangat marah. Longdeh, apa yang kamu lakukan? Jika Muyun berbalik untuk menyerangnya saat ini, Longdeh dan Yu Siayun bisa bertarung bersama. Bocah itu akan mati. Tapi Longdeh benar-benar mendengar gertakan Muyun dan langsung mundur. Alhasil, ia menjadi sasaran serangan utama. Yu Siayun dibunuh oleh Muyun, tapi dia langsung dihindari oleh Muyun. Bocah itu terus mencoba membunuhku. Tidak bisakah aku melarikan diri? Longdeh juga sangat tertekan. Muyun hanya menggoda mereka. Tapi sekarang, siapa yang berani memenuhi keunggulannya? Saat ini, ketiganya berdiri di sudut. Muyun melihat ketiganya, tapi mendesis. Ketiga rubah tua ini memiliki rencananya sendiri. Karena itu, Muyun telah membuat keputusan di dalam hatinya. Longdeh, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Muyun mendengus dan membunuh lagi. Pedang ini akan membunuhmu. Saat ini, Muyun memiliki momentum yang hebat. Bagaimana dengan empat langkah Kaisar? Kroh pedang tingkat lanjut. Artefak tertinggi. Jauh dari dimengerti dan dikendalikan oleh Kaisar. Sosok itu seperti listrik. Muyun sedang menagih Longdeh secara langsung saat ini. Bergandengan tangan dan bunuh anak ini. Siong Rentao berteriak pada saat itu, terlepas dari tanda darah di dadanya. Kamu Siayun mengangguk. Muyun sama sekali tidak peduli dengan mereka saat ini. Melihat ini, Siong Rentao dan Kamu Siayun, satu kiri dan satu kanan, akan menyerang Muyun. Tapi saat berikutnya, Muyun mengenakan tinta dan tiba-tiba berubah menjadi emas. Emas mulia, kuning cerah, pakaian ilahi kuning pucat muncul sekarang. Sua, kecepatan Muyun meningkat beberapa kali dari udara tipis. Saat berikutnya, kekuatan pedang berkumpul secara ekstrim. Longdeh sedang sekarat sekarang. Lupakan, memblokir serangan Muyun mungkin membutuhkan banyak biaya, tetapi orang ini menatap dirinya sendiri. Dalam hal ini, melawan keras. Aku tidak bisa mati. Pada saat itu, Anda Siayun dan Siong Rentao dapat membunuh Muyun secara langsung. Boom, Muyun tidak peduli saat ini. Kecepatannya mencapai ekstrim. Melihat penampilan hati-hati Longdeh, Muyun mendesis. Pedang akan membunuhmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Muyun memotongnya langsung dengan pedang. Boom, saat ini, Longdeh tiba-tiba muncul perisai di tangannya. Perisai, berkilauan dengan emas, memiliki warna kekuningan. Perisai itu melebar seketika dan menyelimuti sosok Longdeh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku belum siap? Longdeh tertawa. Sepuluh ribu perisai roh naga. Itu adalah perisai yang terbuat dari ribuan elit keluarga naga Tianerotu. Setelah mereka mati, sisik naga terkuat di tubuh mereka digabungkan untuk membuatnya. Meskipun bukan artefak tertinggi, tapi itu beberapa kali lebih kuat dari artefak Kaisar. Ini benar-benar cukup untuk menahan serangan Muyun. Melihat adegan ini, Siong Rentao memarahi diam-diam. Longdeh baru saja memiliki harta ini, tetapi dia tidak mengeluarkannya. Dia diserang oleh Muyun tanpa alasan. Kerubah tua, luar biasa, kagum. Sementara Muyun berbicara, pedang itu jatuh. Tapi saat berikutnya, sebelum pedang panjang, sosok besar tiba-tiba keluar. Ini adalah tripod, lebih seperti kompor. Oven surga dan bumi. Oven surga dan bumi dengan kilatan magma yang berdeguk dan mengalir langsung jatuh. Bang! Sebuah tabrakan keras terdengar pada saat ini. Perisai 10 ribu dragon spirit tiba-tiba diserang oleh oven di langit dan bumi dan terguncang. Pada saat itu, ada celah. Pedang Muyun jatuh pada saat ini. Dengan keras, darahnya pecah. Krondeh, terbunuh. Semua ini, antara kilat dan guntur, Siong Rentao dan kamu si Ayun tidak bereaksi. Longdeh sudah mati. Ini luar biasa. Apa senjata ajaib yang tiba-tiba ditawarkan oleh Muyun barusan? Bisakah kamu mengguncang perisai roh naga dari keluarga naga Tianerotu? Baru saja, tapi bukan saat shock. Muyun, Napasnya tiba-tiba berubah. Lun sudah mati. Momentum Muyun berubah sepenuhnya dalam sekejap mata. Sulit untuk melihat awan ajaib sekarang. Sulit untuk bernafas. Tapi untuk sesaat, itu bagus lagi. Apa ketahanan ini? Muyun sangat terkejut saat ini. Lun sudah mati. Dia tidak terkejut bahwa berkat pakaian Dewa Kuning, kekuatan pedang menjauh dari api, dan kekuatan oven di langit dan bumi semuanya menjadi satu, yang tidak dapat membunuh kebajikan naga. Itu adalah pintu jahat yang sebenarnya. Namun, sesaat setelah kematian Longde, kekuatan menelannya dihidupkan. Intinya, Ki dan roh di tubuh Longde masuk ke tubuhnya. Tapi saat berikutnya, tidak hanya pemulihan mereka sendiri, tetapi juga pertumbuhan kekuatan. Dia, bisa merasakan bahwa tempat di mana lengannya ditutupi oleh sisik naga juga tumbuh. Bakat melahap yang terkandung dalam darah. Itu tidak hanya mampu melahap semangat bela diri dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Itu bisa menelan nafas darah keluarga naga dan memberi makan tubuh naganya sendiri. Ini sangat mengejutkan Mu Yun. Kekuatan-kekuatan menelan membuatnya merasa benar-benar luar biasa. Dan ini dari ayahku. Menghabiskan kekuatan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan bakat yang unik. Pada saat ini, Mu Yun, memegang pedang Li Huo, berbalik dan menatap Siong Ren Tao dan Kamu Si Ayun. Di kedua lengan, sisik naga biru semakin bersinar. Saat meninggalkan pedang api, itu juga menunjukkan cahaya yang lebih cemerlang. Mata Mu Yun, dengan sedikit penghinaan. Siong Ren Tao, Kamu Si Ayun. Mu Yun mencibir, Jika kamu berlindung padaku sekarang, aku akan memberimu kebebasan, jika tidak kamu akan mati. Kamu seharusnya melihat akhir Longde. Bersenandung, Siong Ren Tao berkata dengan dingin, Ku rasa aku bisa melawan kita jika aku membunuh Longde. Mu Yun, kemajuanmu sangat cepat, tapi ini bukan momen aroganmu. Arogansi, Mu Yun memegang pedang Li Huo, hari ini, saatnya aku menjadi sombong. Kata-kata Mu Yun jatuh dan roh pembunuh itu bubar. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun berkumpul di seluruh tubuhnya. Seluruh orang dan pedang Li Huo tampaknya benar-benar terintegrasi. Memotong, ketika pedang diayunkan, seluruh tubuh Mu Yun naik dan turun, dan pedang besar mengembun dan langsung mengalir ke mereka. Boom! Pada saat ini, tiga tokoh sedang berperang. Bumi terus-menerus dilanda lubang-lubang yang dalam dan bunung-bunung yang tumbang. Pada saat yang sama, di sisi lain, dalam aliansi Awan Jiutian, 21 kaisar, seperti Luo Tianxing dan Ciling Yue, bergandengan tangan untuk menangani 14 kaisar dari 4 keluarga. Sebelumnya, Long Xuan dibunuh oleh Mu Yun dengan pedang. Saat ini, 21 orang bergandengan tangan untuk menangani 14 orang. Tekanan tiba-tiba berkurang dan situasinya secara implisit diratakan. Mu Yun melihat sekeliling dengan mata dingin. Tidak ada lagi penundaan. Sekarang, Base Camp Aliansi Cloud Jiutian sangat mungkin mengalami kecelakaan. Seluruh orang Mu Yun, seluruh tubuh ke atas dan ke bawah, kohesi kekuatan. Satu pedang, satu pedang, dipotong sembarangan. Pedang Li Huo adalah artefak tertinggi. Sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh tubuh semi-naganya. Mu Yun sepenuhnya menggunakan serangan yang paling keterlaluan dan primitif. Penghalang kekuatan yang kuat, Siong Ren Tao dan Kamu Si Ayun sama-sama terlihat jelek. Setelah Mu Yun membunuh Long De, kelelahan aslinya menghilang. Sebaliknya, itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Bagaimana orang ini melakukan ini? Tapi sekarang, mereka bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Mu Yun, bunuh lagi. Orang ini, tak kenal lelah. Boom, boom, untuk sesaat, kepala dua ork, Kaisar, ditekan oleh Mu Yun. Beri kamu kesempatan lagi untuk menyerah padaku, dan aku bisa memberimu kebebasan. Kalau tidak, kamu hanya bisa menjadi budak. Kamu bermimpi, sungguh nafas yang besar. Kedua Patriark benar-benar marah. Bagaimana saya bisa bertahan dihina oleh Mu Yun? Kemarahan, apa gunanya marah? Mu Yun mendengus dan meninggalkan pedang api untuk membunuh lagi. Pada saat yang sama, boom, suara ledakan terdengar pada saat ini. Tubuh Siong Tao langsung menabrak oven. Mu Yun menggerakkan pedang dan membunuh Musi Ayun. Bang, suara rendah terdengar pada saat ini. Siong Ren Tao bersenandung membosankan dan melangkah mundur. Sekarang, dengan pertumbuhan kekuatan Mu Yun, daya ledaknya telah meningkat pesat. Kekuatan ini, salah satu dari 13 harta kelaparan yang paling berharga, memang tak terkalahkan. Untuk sesaat, Siong Ren Tao linglung oleh oven, surga dan bumi. Di sisi lain, Anda si Ayun didorong kembali oleh pedang api Mu Yun. Dalam sekejap mata, ada beberapa bekas pedang di tubuhnya yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Mu Yun memiliki hati yang besar untuk dibunuh. Dua hal yang tidak masuk akal ini, karena mereka sangat memberontak, bunuh mereka. Siong Ren Tao, apa yang kamu lakukan? Anda si Ayun berteriak saat ini. Menurutmu apa yang aku lakukan? Siong Ren Tao juga memarahi dengan marah. Wanita bodoh ini, tidakkah kamu melihatnya? ditekan. Apakah kamu ingin menunggu sampai aku mati? Anda si Ayun secara tidak sadar berpikir bahwa itu hanya senjata ajaib. Bagaimana Anda bisa menekan Siong Ren Tao? Mu Yun memiliki artefak karakter manusia tertinggi, yang membuat orang merasa luar biasa. Tidak mungkin ada yang lain. Apakah Siong Ren Tao bukan ide ini? Tapi kompor, serangan saat ini, hanya membuatnya merasa tak tertahankan. Mu Yun ini, Sial, pukulan keras Siong Ren Tao yang berulang-ulang sudah cukup untuk menghancurkan gunung sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, tidak mungkin untuk menolak kompor tinggi di depan kami. Pintu jahat, hancurkan udara, sebuah pedang dipotong pada saat ini, dan pedang Kim Mu Yun mengembun ke atas pada saat ini. Wajahmu si Ayun sangat berubah, tapi aku ingin bersembunyi, tapi aku tidak bisa bersembunyi sekarang. Tanda pedang Puff, langsung dari pipi ke perut. Luka pedang dari tulang dapat dilihat secara mendalam, yang membuat Anda si Ayun hampir memuntahkan darah saat ini. Ledakan, pada saat yang sama, raungan terdengar. Pada saat ini, Siong Ren Tao akhirnya membebaskan diri dari penindasan oven surga dan bumi. Tapi di hadapannya, Mu Yun sekali lagi, pedang yang kuat. Dengan kepulan, Siong Ren Tao langsung terputus saat ini. Kedua kaisar mengambil lima langkah. Saat ini, mereka semua terluka dan berlumuran darah. Mu Yun memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, menyerahlah padaku untuk terakhir kalinya. Jika tidak, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Pada saat ini, Mu Yun merendahkan. Kaisar mengambil empat langkah, tetapi memancarkan jejak kekuatan tertinggi. Mu Yun, Aliansi Awan Jiutian sudah berakhir. Siong Ren Tao mendengus, kali ini, empat kekuatan Dong Huang pasti telah menembus markas besar Aliansi Awan Jiutian. Jika kamu pintar dan tidak ingin menjadi anjing yang tersesat, lebih baik kamu lari sekarang. Berisik, dengan pedang Mu Yun, tubuh Siong Ren Tao terbelah dua. Aku akan menjawab apapun yang aku minta. Mu Yun berkata dengan tidak sabar, mereka telah menjadi tawanan. Mereka masih di sini dengan semangat dan semangat yang tinggi. Anda si Ayun berteriak saat ini. Harus menyerah. Anda akan mati. Benar-benar akan mati. Darah Siong Ren Tao memercik ke tubuh dan pipinya, dengan suhu yang panas. Mu Yun adalah orang gila. Berlindung padaku. Oke, pada saat ini, Mu Yun mengambil kembali pedangnya, melambaikan telapak tangannya, dan memadukan jiwanya dengan segel gelap kehidupan dan kematian. Dengan segel ini, di jiwamu. Mu Yun berkata dengan tenang, segel ini, aku bisa menghancurkan jiwamu kapan saja dan mengendalikan segala sesuatu tentangmu. Jika aku memiliki hati yang berbeda, aku akan membunuhnya. Wajah Yu Xiayun benar-benar berubah. Dengan cara ini, dia adalah seorang tahanan di bawah pangkat Mu Yun, seorang budak tanpa kebebasan. Mu Yun berkata lagi, tetapi segel ini tidak memiliki semua efek kontrol. Jika saya meningkatkan di masa depan, Anda dapat mengandalkan segel ini untuk mendapatkan hadiah dari kekuatan langit dan bumi dan meningkatkan dunia. Dengan kata lain, jika saya dipromosikan, Anda juga akan dipromosikan. Tentu saja, Anda tidak akan pernah dipromosikan lebih cepat dari saya. Pikirkan dan putuskan. Berpikir jernih. Kamu Xiayun tersenyum. Pahit. Masih perlu memikirkannya. Ketidartaatan. Mati sekaligus. Patuhi. Hidup dan jadilah boneka Mu Yun. Tapi itu bisa meningkatkan kekuatanmu. Salah satunya adalah hilangnya kebebasan. Salah satunya adalah kehilangan nyawa. Saya menyerah, Anda Xiayun pahit saat ini, dan segel gelap hidup dan mati terintegrasi ke dalam jiwanya. Pada saat berikutnya, Mu Yun segera merasakannya. Siong Rentao dan Long De sudah mati, klan Beruang Aurora Bulan dan klan Naga Tianeroto dan Kaisar Teratas sudah mati. Di masa depan, empat ras binatang buas, klan kucing pembakar hantumu, akan menjadi yang terkuat. Mu Yun berkata lagi, Jika kamu menyerah padaku, kamu tidak akan menderita. Di masa depan, wilayahku akan ditingkatkan, dan segel gelap kehidupan dan kematian akan mengikatmu. Sebaliknya, itu akan menjadi beban bagiku, dan aku akan membebaskanmu. Kata-kata Mu Yun benar, segel rahasia hidup dan mati tidak terbatas. Jika tidak, seluruh aliansi awan jiutian, seni bela diri mutakhir, dia semua akan menyimpulkan segel gelap hidup dan mati. Orang-orang itu tidur sepanjang hari. Jika dia datang untuk berlatih, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan orang-orang itu. Jumlah kontrol terbatas. Sebelum itu, Mu Yun memperkirakan sekitar 1.500 orang saat pertama kali memasuki tahta suci. Sekarang, hampir 1.000 orang telah mencapai batas tahta. 1.000 orang ini, 270 penjaga tulang, telah menempati banyak tempat. Mu Yun menghargai tempat yang tersisa dan tidak ingin menyianyaiakannya. Kali ini, jika bukan karena memecahkan masalah saat ini, kamu Si Ayun, dia juga membunuhnya secara langsung. Tapi sekarang, sulit untuk membunuh. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan kekuatan menelannya terbuka. Napas Siong Rentao menghilang pada saat ini. Klan kucing yang membakar hantu, Kaisar Miao Ren, 4 langkah, kamu bisa berhenti. Mu Yun menatapmu Si Ayun. Anda Si Ayun tidak berpikir dengan baik saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Miao Ren, berhenti. Dengan kata-kata ini, kamu Si Ayun tercengang. Bagaimana, tubuhnya, pikirannya, dan pikirannya sendiri semua bisa melewati ini. Jiwa adalah tuannya, sedangkan tubuh adalah pasifnya. Sekarang, Mu Yun telah langsung melompati jiwanya, melampaui dia dan mendominasi segala sesuatu tentang dia. Orang ini, itu mengerikan. segel gelap hidup dan mati. Yu Si Ayun tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa lepas dari belenggu Mu Yun dalam hidupnya. Dengan cara ini, dia tidak bisa mati jika dia ingin mati. Tuan kucing, Miao Ren berhenti saat ini dan menatap Mu Si Ayun, wajahnya sangat berubah. Berhenti sekarang, lebih dari 20 kaisar jelas tidak dapat bertahan. Aku menyuruhmu mundur, Yu Si Ayun berkata dengan dingin saat ini. Miao Ren bahkan lebih tercengang. Jiwa adalah inti dari segala sesuatu dalam diri seseorang. Tapi Anda Si Ayun, sebagai kaisar kucing, telah ada sebagai dewa dalam keluarga kucing yang membakar hantu selama jutaan tahun. Siapa yang berani mendengarkan, melihat ke samping pada Mu Yun, Miao Ren berhati-hati. Apa yang dilakukan orang ini? Mu Yun melirik Miao Ren, Aku terlalu malas untuk membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu adalah hidupmu. Empat langkah kaisar Miao Ren benar-benar terlalu malas untuk membunuh Mu Yun sekarang. Tapi orang itu akan mati. Pada saat ini, Mu Yun mengucapkan sepatah kata dan membunuh Miao Yi secara langsung. Miao Yi memimpin orang untuk membantai cabang aliansi Jiutianyun. Ini adalah plot dari empat keluarga binatang. Tapi pelakunya adalah Miao Yi. Akun ini harus diselesaikan. Mu Yun tidak takut bahwa Anda si Ayun akan berbalik dan berani untuk kembali. Sekarang dia langsung membunuhmu si Ayun. Cobalah. Dengan kilatan sosoknya, Mu Yun datang ke Miao Yi. Miao Yi awalnya dipotong oleh Mu Yun. Sekarang dia bisa mengatasi dua penjaga dewa awan. Tapi melihat Mu Yun membunuh, wajah Miao Yi terkejut. Patriark, bantu aku. Miao Yi dengan cepat mundur, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Mu Yun. Jadi dia harus berteriak minta tolong. Menyimpan. Mu Yun meraihnya dengan satu tangan dan berteriak. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dengan satu telapak tangan, telapak tangan Mu Yun mengembang dan kekuatan sumber yang kuat langsung menghancurkan sosok Miao Yi. Miao Ren menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Patriark, Biarkan Miao Yi dibunuh seperti ini. Apa yang bisa kau lakukan? Yu Xia Yun berteriak dengan marah. Pergi dan bunuh dia. Bisakah kamu menahan kekuatan pedangnya? Miao Ren sekarang terdiam. Tiga Patriark mengepung Mu Yun. Tapi sekarang, hanya Patriark mereka sendiri yang masih hidup. Ronde sudah mati. Siong Ren Tao sudah mati. Klan Naga Tianerotu, sekarang hanya ada dua kaisar yang tersisa. Bulan Aurora beruang, sekarang ada Siong Fang Yu. Pada saat ini, Mu Yun bergabung dengan medan perang. Situasi telah benar-benar berubah. Dua belas kaisar, dalam sekejap mata, Miao Ren berhenti. Miao Yi terbunuh, hanya menyisakan sepuluh orang. Ini adalah langkah kedua kaisar Yu dan langkah ketiga kaisar Yu. Di depan Mu Yun, kekuatan persatuan tidak bisa menolak. Miao Tong, Miao Yuan, kembalilah. Miao Ren berteriak pada saat itu. Kedua pria ini adalah dua kaisar baru dan dua pria kuat dari keluarga kucing yang membakar hantu. Jika mereka mati, mereka akan kehilangan terlalu banyak. Mu Yun tidak berhenti saat ini. Delapan orang lainnya, saat ini, terpana oleh Mu Yun. Siapa lawan Mu Yun? Aku tidak bisa menahan pedang. Pertempuran yang kuat sangat sederhana. Kekuatan tempur teratas memutuskan hasilnya. Pertempuran orang lain, bahkan jika itu menempati keuntungan yang lebih besar, tidak ada gunanya. Mu Yun sekarang adalah contoh terbaik. Empat langkah kaisar seperti memasuki tanah yang sepi. Satu, mati, dua, tiga. Pada saat ini, dua puluh dua kaisar benar-benar kehilangan batasan mereka dan membantu Yun Shen Wei dan Jiutian Wei untuk membunuh ke bawah. Tujuh, sebuah pedang jatuh, dan dalam sekejap mata, empat kaisar yang kuat, kecuali empat klan kucing yang membakar hantu, masih hidup. Hanya Siong Fang Yu dari keluarga beruang Aurora Bulan yang tersisa. Wajah Siong Fang Yu memutih saat ini. Mereka semua mati. Setelah bermain begitu lama, Mu Yun hampir mati begitu dia muncul. Di bawah, puncak semua orang suci dikejar dan dibunuh satu persatu oleh para kaisar yang mengosongkan tangan mereka. Ini berantakan. Saat ini, para prajurit klan kucing yang membakar hantu juga membelot, membantu Mu Yun membunuh tiga keluarga. Pemimpin aliansi gembala, Siong Ren Tao sudah mati. Saya kepala keluarga beruang Aurora Bulan. Saya bersedia menyerah. Siong Fang Yu segera melengkungkan tangannya. Bulan yang dikenakan Aurora menghormati kekuatan mereka. Siong Ren Tao meninggal. Dia mengambil empat langkah untuk menjadi kaisar. Itu yang terkuat. Bisakah kamu mewakili klan beruang Aurora Bulan? Ya, Mu Yun bersenandung. Lepaskan hidupmu dan bertarunglah denganku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa membunuhmu kapan saja. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan segel gelap kehidupan dan kematian dilepaskan lagi. Siong Fang Yu tidak menolak saat ini. Tidak, Saya tidak berani. Mu Yun memandang Siong Fang Yu dan Yu Xiayun dan berkata, Segera bersihkan tempat ini. Para prajurit klan beruang Aurora Bulan dan klan kucing yang membakar hantu, dan kemudian kembali ke aliansi Awan Jiutian denganku. Yu Xiayun dan Siong Fang Yu sibuk sekaligus. Semua pesanan dikeluarkan satu per satu. Saat ini, mereka pahit di hati mereka. Oke, keempat ork memutuskan, untuk membunuh Mu Yun di sini. Tapi sekarang, mereka sudah merencanakan, Kiyu Xiayun dan Mu Yun selalu tak terpisahkan. Aliansi Cloud Jiutian pasti akan meninggalkan Ciamnesti yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Sue Feng Tian memadatkan tubuh Dharma tertinggi untuk mencapai tahap awal tertinggi yang sebenarnya dimungkinkan untuk membunuh Kiyu Xiayun. Bahkan jika Anda tidak bisa membunuhnya, Kiyu Xiayun tertunda. Ini bukan masalah. Tapi apa, tiga kepala klan binatang diseret oleh empat kaisar. Apalagi bisa diterima. Tapi ternyata Longde bukan lawan Mu Yun. Kaisar lama Longde, yang ketenarannya berkelap-kelip di seluruh Gurun Timur, dikalahkan oleh kaisar baru Mu Yun. Bersama-sama, ketiganya gagal memenangkan Mu Yun. Semua variable, muncul di Mu Yun. Empat langkah kaisar telah mengubah hasilnya. Tanah Tandus Timur, siapapun meremehkan Mu Yun ini. Dan Kamu Xiayun dan Xiong Fang Yu tidak berdaya. Bukan pihak org mereka yang berurusan dengan aliansi Jiu Tianyun kali ini. Mu Yun sekarang melawan langit, tetapi bisakah dia menahan badai? Jika tindak lanjut gagal dan Mu Yun mati, mereka juga akan mati. Memikirkan hal ini, wajah mereka berubah beberapa kali. Para prajurit klan kucing yang membakar hantu mendengarkan perintah dan membunuh para prajurit klan Naga Tianerotu dan darah api penyucian klan Phoenix. Saya Xiong Fang Yu. Xiong Rentao sudah mati. Saya Xiong Fang Yu. Jika ada yang menolak untuk menerimanya, berdiri dan tantang saya. Xiong Fang Yu juga berteriak saat ini, aliansi kita dengan darah api penyucian klan Phoenix dan klan Naga Tianerotu akan benar-benar hancur hari ini. Mulai hari ini, klan beruang Aurora Bulan dan klan kucing pembakar hantu akan bergandengan tangan dengan jiutian Cloud Lions. Menyerah. Mu Yun sangat tangguh saat ini. Menyerahlah padaku. Bukan aliansi. Mu Yun berteriak. Mulai sekarang, klan kucing yang membakar hantu dan klan beruang Aurora Bulan akan tunduk padaku. Mu Yun dan aliansi sembilan awan langitku. Jika ada yang menolak untuk patuh, tidak ada amnesti untuk pembunuhan. Mu Yun mengerti bahwa Anda tidak perlu menarik anak sapi dengan keluarga binatang. Tinju besar, itulah kebenaran yang sulit. Org percaya ini. Siong Fang Yu tersenyum pahit saat ini. Dia ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit elit yang bertanggung jawab atas keluarga beruang Aurora Bulan. Kali ini, 10 ribu orang dari 4 suku yang diberangkatkan, semuanya elit. Orang-orang kudus melakukan yang terbaik, dan banyak raja datang. Sekarang, kata-kata Mu Yun jelas dan menunjukkan posisinya. Menyerah. Siong Fang Yu berteriak, Mulai sekarang, klan beruang Aurora Bulanku akan tunduk pada aliansi sembilan awan langit dan pemimpin aliansi gembala. Di Gurun Timur, tidak ada lagi 4 keluarga binatang. Hanya keluarga beruang Aurora Bulan dan keluarga kucing yang membakar hantu yang berada di bawah aliansi sembilan awan langit. Kata-kata Siong Fang Yu jatuh dan wajahnya tak berdaya. Saat ini, banyak seniman bela diri di bawah ini bahkan lebih bingung dan dipaksa. Dengan siapa kamu? Bertengkar. Sebelum dia datang, dia jantan dan ingin membunuh aliansi awan Jiutian. Mengapa Anda mengubah sisi dalam setengah hari? Musuh menjadi tuan, teman menjadi saingan. Apakah itu terlalu cepat? Mu Yun tidak peduli saat ini. Yu Xia Yun awalnya adalah kaisar kucing dari keluarga kucing yang membakar hantu. Jika Anda tidak dapat melakukan ini dengan baik, Anda mungkin juga membunuhnya. Dan Siong Fang Yu tidak bisa melakukannya. Mu Yun tidak keberatan membunuhnya sekarang. Pada saat ini, Mu Yun menggantung tinggi di atas langit. Ada banyak korban dalam perang ini. Sekarang, dengan aliansi awan, 21 kaisar menghancurkan orang-orang kudus itu. Klan Beruang Aurora, Bulan dan Klan Kucing yang membakar hantu, membunuh Klan Naga Bumi dan Klan Phoenix berdarah api penyucian. Korban bertambah, ada puluhan ribu seniman bela diri, dan jumlahnya terus menurun tajam. Pada saat ini, Mu Yun menelan esensi dan semangat lebih dari 10 kaisar berturut-turut. Pada saat ini, napas ribuan raja dan orang suci mengalir ke tubuh satu persatu. Menggantung tinggi di langit, mengenakan pakaian ilahi kuning pucat. Pada saat ini, Mu Yun seperti kaisar manusia dan kaisar surgawi. Cahaya kemasan menyinari bumi, hembusan napas samar menyelimuti seluruh tubuh. Hari ini, saya mengambil lima langkah. Sebuah kata jatuh, dan nafas di tubuh Mu Yun benar-benar terlepas. Untuk sesaat, itu seperti jalan raya ke langit, muncul di kaki Mu Yun. Sosok Mu Yun ada di ujung Tong Tian Avenue. Tampaknya mengambil langkah lain, Mu Yun tak terkalahkan bagi dunia dan dunia. Ini adalah momentum. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Mu Yun tahu bahwa ini adalah jalannya. Kekuatan surga jatuh dari langit. Mata kanan biru pucat dan kusam secara bertahap mendapatkan kembali kecemerlangan dan kecerahannya pada saat ini. Dengan bantuan menembus lima langkah kaisar, mata surga sepenuhnya dipulihkan saat ini. Cahaya bersinar di mata Mu Yun membuat orang tidak bisa tidak menyembah. Untuk sesaat, Anda Si Ayun dan Siong Fang Yu tercengang. Ini momentum tak terkalahkan yang dimiliki oleh kaisar. Bukan, Mu Yun tidak banyak bicara saat ini. Kekuatan internal, pengumpulan, dampak. Berdiri di sana seperti itu, tetapi itu memberi semua orang nafas yang benar-benar menindas. Pada saat yang sama, di antara kerumunan, penjaga Cloud God mengenakan pakaian hitam yang kuat dan membawa baju besi di bahu mereka, berubah dengan aneh. Perubahan pertama adalah Panguling. Napas, dari langkah kedua ke langkah ketiga. Pada saat yang sama, empat pemimpin Yun Senwei, Luo Tianxing, Hua Sanming, Sang Tianyu dan Su Qing Feng, semuanya mengambil tiga langkah untuk mencapai kaisar. 15 kaisar yang hampir terkena pukulan keras tiba di langkah kedua secara langsung. Pada saat yang sama, 30 orang lainnya di Yun Senwei menerobos belenggu puncak kaisar dan mencapai kaisar dalam sekejap mata. Pada saat ini, perubahan besar. Siong Fang Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kaisar lima langkah. Siong Fang Yu tertawa dan berkata, kursi ini akhirnya mengambil langkah ini. Yu Xiaoyun menatap Mu Yun dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia adalah empat langkah kaisar. Baru saja, saat Mu Yun mencapai lima langkah kaisar, sebuah kekuatan tampaknya muncul dari udara tipis dan menyebar di pikiran dan jiwanya. Dan dia, jalan tertinggi yang sudah lama tidak tersentuh, selalu disegel seperti gerbang. Tapi barusan, gerbang, melonggarkan. Secercah Fajar, dia mungkin melangkah ke yang tertinggi. Ini luar biasa. Apakah itu benar-benar kekuatan yang kuat dari segel gelap hidup dan mati yang dikatakan Mu Yun? Pada saat ini, Mu Yun merasa tak terkatakan. Apa asal usul orang ini? Bahkan jenius, tidak mungkin mencapai batas kaisar dari seorang pria kecil hanya dalam beberapa ratus tahun. Hal ini dari tidak diketahui sampai saat ini, partai yang berkuasa. Seperti yang dilakukan Mu Yun sekarang, Gurun Selatan adalah miliknya. Gurun Tengah telah ditempati olehnya. Sekarang Gurun Timur, Yu Siayun tiba-tiba berpikir. Mu Yun tidak membunuhnya dan Siong Fang Yu, bukan untuk membantunya sendiri. Tapi untuk lebih baik mengelola Gurun Timur. Di akhir perang ini, tidak ada keraguan bahwa empat keluarga binatang buas di Gurun Timur dan keluarga naga Tiane Roto akan dihancurkan. Urgatory Blood Phoenix Family, Phoenix Darabadi dan tidak bisa dihilangkan. Klan beruang Aurora Bulan dan klan kucing pembakar hantu adalah pisau di tangan Mu Yun. Mereka memotong semua ketidaktaatan dengan pisau cepat. Mu Yun adalah orang yang memegang pisau di belakang punggungnya. Pada saat itu, dia tidak perlu melakukan apapun. Pesan saja dia dan Siong Fang Yu. Bagaimanapun, pencatutnya adalah Mu Yun. Anda Siayun tiba-tiba merasa bahwa perhitungan ini tampak benar-benar kosong. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang berdiri di udara dapat membalikkan keadaan. Pertempuran berlanjut, tetapi itu hanya sepihak. Klan naga Tiane Roto adalah yang tercepat untuk mundur. Tanpa kaisar dan orang suci terkemuka, itu tidak layak disebut sama sekali. Kali ini, empat keluarga adalah prajurit paling elit yang dikirim. Setelah kehilangan, base camp adalah sepiring pasir lepas. Pada saat ini, tirai perang besar secara bertahap berakhir. Sosok Mu Yun jatuh perlahan. Setelah pembaptisan perang besar, Mu Yun tidak hanya tidak mengalami penurunan, tetapi menjadi lebih energi dan energi. Anak ini aneh. Rapikan medan perang. Mu Yun berteriak langsung. Niaoren, Siong Fang Yu. Mu Yun memerintahkan, kalian berdua, bawa orang untuk membunuh keluarga naga Tiane Roto dan darah api penyucian keluarga Phoenix secara langsung dan bersumpah untuk menjatuhkan mereka. Kamu Sia Yun, bawa beberapa orang bersamamu dan ikut denganku. Mu Yun sangat kuat saat ini. Kaisar mengambil lima langkah dan sekarang berdiri di depan Anda Sia Yun, membuat Anda hampir tidak bisa bernapas. Mu Yun berbeda dari orang biasa. Perang Vietnam sangat sengit. Orang ini terlalu berkelahi. Gembala. Yu Sia Yun meneriakan kalimat ini dengan susah payah dan melengkungkan tangannya dan berkata, kita mau ke mana. Kembali ke aliansi Cloud, Mu Yun berkata perlahan, apakah kamu tidak menyatukan empat kekuatan di Gurun Barat? Bahkan jika amnesti merah ada di sini, aliansi awan tidak bisa bertahan. Sekarang, kembalilah. Yu Sia Yun sepertinya memikirkan sesuatu saat ini dan buru-buru berkata, gembala itu tidak boleh ceroboh. Kali ini, kita tidak yakin apakah tanah suci pemujaan bulan akan bergerak. Hah, melihat Mu Yun melihat dirinya sendiri, Anda Sia Yun melanjutkan, kali ini, Sue Feng Tian dan Tuo Bazen bersama-sama membimbing, tetapi mereka juga khawatir bahwa ketiga pihak bertarung dan memberi penghormatan kepada tanah suci bulan. Karena itu, saya juga menghubungi tanah suci pemujaan bulan. Tapi sikap tanah suci memuja bulan sangat samar. Sepertinya aku mau bertarung, tapi sepertinya aku tidak mau bertarung. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sikap tanah suci menyembah bulan tidak jelas. Ketika kalian dua kekuatan bersatu, mereka membantu. Ini adalah kontribusi. Jika kalah, mereka akan duduk di pinggir dan menonton. Mungkin mereka akan memanfaatkan kelemahan ketiga pihak untuk mengambil gaji yang drastis dan langsung duduk di posisi dominan gurun timur. Anda Sia Yun tidak banyak bicara saat ini. Berikan pada Siong Fang Yu di sini. Mu Yun berkata lagi pada saat itu, Siong Fang Yu, Anda kaisar lima langkah, saatnya untuk memahami apa yang baru saja saya katakan. Dalam hidup ini, jika saya hidup, Anda dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Siong Fang Yu melengkungkan tangannya dan berkata, bawahanku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan melakukannya sekarang. Tidak ada lagi empat keluarga binatang buas di gurun timur, tetapi hanya bawahan dari aliansi Jiu Tianyun. Lihat ke atas dan ke atas. Pada saat ini, pertempuran antara Kiyu Tian dan Sue Feng Tian belum berakhir. Kiyu Tian kuat sebelumnya, tetapi sekarang, bagaimanapun, tubuh Dharma tertinggi telah hancur. Sudah diperbaiki, tapi tidak cepat. Dan sekarang Hari Darah Phoenix, itulah orang yang memadatkan tubuh Dharma tertinggi. Awal dari supremasi sejati. Sebelumnya, Kiyu Tian dapat menggambar dengan maha guru pada tahap awal. Sekarang, ayo pergi dulu. Berpikir sejenak dan Mu Yun membuka mulutnya. Jika Liga Jiu Tianyun rusak, jutaan murid di Liga akan menderita kerugian besar. Amnesti merah saja, tidak bisa menolak. Tentukan pilihanmu. Mu Yun menatap siang Yun Shen Wei. 264 Yun Shen Wei sekarang penuh semanet juang karena promosinya. Dalam pertempuran ini, empat penjaga Cloud God hilang. Salah satu dari 270 penjaga Cloud God meninggal, dan Mu Yun sekarat karena sakit hati. Belum lagi empat, Jiu Tian Wei, bersama dengan Siong Fang Yu, pergi ke Gurun Timur. Siapa dari empat kelompok etnis yang berani melawan dan membunuh tanpa amnesti? Ya, sorak-sorai terdengar pada saat ini. Sisanya, ikut aku. Kata-kata Mu Yun jatuh, sosoknya melintas dan menghilang. Yu Xiayun memandangi ribuan prajurit elit dari klan kucing yang membakar hantu, menghela nafas dan segera mengikuti. Akhir perang. Tampaknya sekarang, perang baru saja meningkat. Mu Yun, itu berjuang untuk perang. Selain itu, yang paling penting adalah Mu Yun sedang dalam pertempuran, dan kecepatan promosinya sangat cepat. Ikatan segel gelap hidup dan mati membuat bawahan meningkat dan mempercepat. bertarunglah, Mu Yun semakin kuat dan kuat. Sekarang, keempat ork sudah selesai. Bisakah keluarga Tuoba, rumah Dong Hua, Gua Lingsu, dan sekte Li Huo menghancurkan aliansi awan Jiutian sekarang? Yu Xiayun berhenti berpikir saat ini. Jika aliansi sembilan awan langit dihancurkan, aku akan membunuh empat raja. Suara Mu Yun tiba-tiba terdengar di benak Yu Xiayun. Kali ini, bukan mereka bersatu untuk menghancurkan Mu Yun ku, tapi aku Mu Yun, menyatukan Gurun Timur dan menjadi penguasa Gurun Timur. Anda Xiayun tertegun saat ini. Mu Yun dapat dengan jelas mengetahui apa yang dia pikirkan. Selain itu, ambisi Mu Yun adalah penguasa Gurun Timur. Orang ini, saya berani berpikir. Tapi sepertinya, Mu Yun memang memiliki kemampuan ini. Kaisar dapat membunuh Hong Jiu Xiong dalam empat langkah. Sekarang, Mu Yun sudah menjadi tim lima langkah Kaisar. Mulailah saat ini. Kali ini, lebih dari dua ribu orang, elit Raja Suci, semuanya keluar. Sebelum perang, hampir seribu orang tewas, dan sekarang ada hampir seribu orang. Dan keluarga beruang Aurora Bulan, hampir lebih dari seribu elit masih hidup. Semua dibawa oleh Mu Yun. Ada pun hal-hal di Gurun Timur. Siong Fang Yu mengambil lima langkah sebagai seorang Kaisar, ditambah Jiu Tian Wei, ada lebih dari dua ratus orang. Tidak bisa dihalangi. Tidak dapat dihalangi, Mu Yun langsung mengotong Siong Fang Yu. Apa gunanya memintanya mengambil lima langkah? Di Gurun Timur, Mu Yun tidak khawatir. Sekarang satu-satunya kekhawatiran adalah aliansi Cloud Jiu Tian. Arai Dewa Kuno 6 tingkat tidak dapat mendukung serangan bersama Tuhan tertinggi dan banyak Kaisar. Jika Amnestici tidak dapat mendukungnya, aliansi awan akan rusak. Tunggu, Mu Yun menghela nafas saat ini, yang paling aku takuti adalah perselisihan sipil. Bom, sebuah raungan besar terdengar. Pada saat ini, aliansi awan Jiu Tian tingginya ribuan meter. Arai Dewa Kuno 6 tingkat yang makmur dan kompleks rusak pada saat ini. Tuoba Zen memimpin dan minum, bunuh. Dengan satu kata, ribuan pasukan akan terbunuh saat ini. Hampir 10.000 orang suci dan puluhan ribu raja bergegas masuk. Pada saat ini, empat kekuatan utama akan mengeluarkan semua raja dan orang suci. Hampir mengeluarkan buku lama untuk bertarung. Mereka mempertaruhkan segalanya pada perang ini. Saat ini, wajah Cikking jelek. Pemimpin sekutu, Ciamnesti berbisik dan melihat gempa Tuoba. Aku tidak bisa melawan ribuan pasukan, tapi tetap saja tidak masalah untuk melawanmu sendirian. Bunuh secara langsung. Pada saat yang sama, aliansi awan, Jiu Tian, jutaan murid, orang dan tanah, menempati sebagian besar. Raja surgawi hanya puluhan ribu orang, dan bahkan ada lebih sedikit raja dan orang suci. Selain itu, waktu untuk aliansi Cloud Jiu Tian untuk benar-benar bersatu sangatlah singkat. Semua orang di Liga tidak berpikiran tunggal. Pada saat ini, Arai rusak. Sekelompok murid melarikan diri dengan panik. Beberapa murid bergabung dengan K-4 Kekuatan Utama dan membunuh para murid di Liga Siang Yun. Dalam sekejap mata, jutaan murid, hampir 200 ribu orang, dibagi menjadi beberapa kelompok, dipimpin oleh beberapa orang suci yang kuat, dihianati. Sekitar 300 ribu orang melarikan diri kemana-mana. Hanya ada lebih dari 500 ribu murid yang tersisa. Mereka tidak akan menyerah atau melarikan diri sampai mati. Kebanyakan dari mereka adalah murid pavilion Liangyi dan kerajaan Suci Ciang. Berjuang, buka dalam sekejap. Meskipun empat kekuatan utama hanya mengirim puluhan ribu orang kali ini, tapi mereka semua adalah wilayah orang suci dan raja. Ada beberapa orang, tetapi mereka sangat kuat. Seorang raja sudah cukup untuk membunuh orang-orang dan tanah sesuka hati. Dalam aliansi Awan Jiutian, itu secara bertahap diwarnai merah oleh darah. Pada saat ini, seluruh Gurun Timur benar-benar kacau. Di Gurun Timur, Siong Fangyu memimpin orang-orang untuk menyapu bersih keluarga Naga Tianerotu dan keluarga Darah Api Penyucian Phoenix. Kapanpun itu adalah ranah Sein dan raja, mereka semua akan dibunuh, dan tidak ada yang tersisa. Siong Fangyu sederhana dan kasar. Klan Naga Tianerotu dan Darah Api Penyucian Klan Phoenix tidak boleh meninggalkan prajurit di tingkat raja dan santo. Jika tidak, Muyun akan mengambil alih empat suku binatang. Jika kedua suku berkembang di masa depan, statusnya akan ditekan. Dalam hal ini, ambil saja kesempatan ini untuk sepenuhnya menekan kedua kelompok etnis. Ketika raja dan orang suci mati, di mana kedua ras ini memenuhi syarat untuk disebut ras kelas empat. Ini adalah balapan kelas lima. Keluarga beruang aurora bulan secara alami berbagi musim bugur dengan keluarga kucing yang membakar hantu. Sembilan penjaga surgawi diranah lebih dari 200 orang suci tidak banyak bicara. Saya dipukuli oleh bajingan ini sebelumnya. Sekarang saatnya untuk marah. Di Gurun Timur, ayam terbang dan anjing melompat. Siong Fangyu tidak peduli. Kekacauan. Ini hanya kekacauan. Sekarang, Gurun Timur, di mana tidak ada kekacauan. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Boom! Deru jalan menyebar di Gurun Tengah. Aliansi Cloud Jiutian benar-benar rusak. Seluruh sembilan aliansi awan langit penuh dengan pertempuran dan teriakan. Pada saat ini, Kaisar Ling Suan sedang menghadapi krisis dan wajahnya pucat. Mu Yun benar-benar nyaman. Biarkan pasanganmu duduk di aliansi awan Jiutian. Rumah Lord of Dong Hua mencibir, dan napas lima langkah kaisar dilepaskan pada saat ini. Ling Su, penguasa gua Ling Su, berkata, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Kaisar ini mencoba menghentikanku. Ya, Li Tianze, pemimpin Sekte Li Huo, juga mengangguk dan berkata, menyembah tanah suci bulan, takut tangan dan kaki, dan tidak ingin bergandengan tangan dengan kami. Dalam perang ini, kami bergandengan tangan dengan empat ork untuk mencaplok aliansi sembilan awan langit. Kami mungkin tidak bisa menelan tanah suci pemujaan bulan. Pada saat itu, Gurun Timur sama saja dengan empat kekuatan manusia dan empat kekuatan binatang. Di mana kita bisa membagi Gurun Tengah di Tenggara dan Barat Laut. Hanya ada Gurun Timur dan Gurun Barat. Ketika Li Tianze mengatakan ini, kepala rumah Dong Hua dan Ling Suzi mengangguk. Itu masuk akal. Gurun Timur, tanah suci pemujaan bulan, selalu kuat dan makmur. Dan aliansi awan Ji Tian, kebangkitan pasukan asing. Tapi apakah itu berguna? Mereka bersatu dalam empat arah, empat aliansi ork dan dua aliansi murah hati. Itulah tak terkalahkan yang sebenarnya. Aliansi Cloud Ji Tian, sudah rusak hari ini. Itu saja. Ada pun tanah suci pemujaan bulan, itu telah menembus aliansi sembilan awan langit, sepenuhnya terintegrasi dan membagi Gurun Tengah dan Gurun Selatan. Akhir dari tanah suci pemujaan bulan tidak jauh lagi. Pada saat ini, mereka bahkan mulai berfantasi tentang rencana besar mereka di masa depan. Gurun Timur adalah milik mereka. Ideal sangat kaya, dan kenyataan, mungkin memberimu, tamparan, tawa memalukan tiba-tiba terdengar saat ini. Pada aliansi awan Ji Utian, sesosok muncul saat ini. Dia mengenakan tinta dan rambutnya yang panjang bergerak mengikuti angin. Sosok itu, berdiri di udara, dengan aroma gulungan yang kuat. Mu Yun, kepala rumah Dong Hua, Li Tianze dan Ling Suzi semuanya mengubah wajah mereka saat ini. Bagaimana Mu Yun bisa muncul di sini? Saat ini, mereka sangat bingung. Empat keluarga binatang, menurut rencana, Sue Feng Tian menghentikan Kiyuchian. Long De, Anda Xia Yun dan Siong Rentao mengambil lima langkah untuk membunuh Mu Yun, yang lebih dari cukup. Tapi sekarang, Mu Yun benar-benar kembali hidup-hidup. Ini hanya setengah hari. Apa yang terjadi? Pikiranmu sangat bagus, tapi, kamu salah menghitung satu hal. Itu untuk berpikir kamu kuat dan aku lemah. Napas yang kuat ditampilkan dari Mu Yun. Kaisar lima langkah. Mu Yun tidak mati, tapi dia berjarak lima langkah dari Kaisar. Kepala rumah Dong Hua, Li Tianze dan Ling Suzi semuanya bingung. Murid Liga Ji U Tianyun mendengarkan perintah. Suara Anda adalah suara gembala, mengalm, gembala saya. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Dalam Perang Duniai hari ini, semua yang tersisa adalah elit aliansi Ji U Tianyun kita. Mu Yun berjanji bahwa dalam hidup ini, selama Anda bersedia, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda menjadi Kaisar, tertinggi, atau bahkan melampaui agung. Sekarang, hanya ada satu kata, bunuh. Mu Yun berteriak, jangan takut, aku adalah pendukung terkuatmu. Dalam sekejap, aliansi sembilan awan langit. Napas kekaisaran dilepaskan pada saat ini. Ada tiga langkah untuk empat Kaisar, yaitu jatuh ke langit, nyanyian bunung huasan, Santianyu dan Su Qing Feng. Lima belas penjaga awan, dua langkah menuju Kaisar. Karena terobosan Mu Yun, tiga puluh orang lainnya tiba di Kaisar satu langkah. Anda si Ayun, Kaisar lima langkah, Panguling dan Kiyu Chian. Pada saat ini, dalam sekejap, lima puluh dua Kaisar. Di Liga Jiutian Yun, para murid yang sudah putus asa benar-benar terpana. Kapan Kaisar diukur dengan lusinan? Kapan aliansi awan Jiutian tiba-tiba memiliki tiga puluh atau empat puluh Kaisar lagi? Hampir seketika, tiga puluh Kaisar mengambil satu langkah untuk membunuh penjaga Dewa Awan dan langsung turun untuk membantu para murid aliansi Awan Jiutian. Pada saat yang sama, penjaga Cloud God, puncak lebih dari 200 orang suci, juga bergabung di medan perang. Mu Yun memandang Ling Suzi, Li Tianze dan kepala rumah Dong Hua. Tiga Kaisar dan lima langkah. Empat kekuatan, Kaisar, menambahkan hingga 17 orang. Ini benar-benar tidak lemah. Tapi meski begitu, wajah Mu Yun penuh dengan sarkasme. Rumah Lord of Dong Hua memandang Anda Siayun, dua Kaisar di sebelah Anda Siayun, dan lebih dari 2000 raja suci dari keluarga kucing yang membakar hantu dan keluarga beruang Aurora Bulan. Wajahnya dingin. Kamu Siayun? Apa maksudmu? Mu Yun mendengus. Kamu Siayun membelot ke aliansi Jiutianyun kita. Siong Ren Tao, pemimpin keluarga beruang Aurora Bulan, terbunuh. Siong Fang Yu mengendalikan situasi secara keseluruhan dan telah membelot kepadaku. Long De juga dibunuh olehku. Mu Yun, kata demi kata, dapat dikatakan telah sepenuhnya menggali kepercayaan dari tiga. Pemimpin rumah Dong Hua, mati, empat patriark, Sue Feng Tian tidak tahu. Siong Ren Tao dan Long De sudah mati. Anda Siayun benar-benar menyerah. Yu Siayun berkata pada saat ini, tiga, aku menasihatimu, Gembala, kamu tidak bisa menolak. Penggembala, setidaknya Anda Siayun adalah lima langkah Kaisar. Tanpa diduga, bahkan Gembala itu berteriak. Tiga orang, itu saja yang saya. Rumah Lord of Dong Hua bersenandung, saya pikir para ork itu jujur, tetapi tampaknya mereka juga sekelompok sampah. Mu Yun, bagaimana jika kamu mengambil lima langkah untuk mencapai Kaisar? Apakah kursi ini akan takut padamu? Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun mendesis. Tiga pedang membunuhmu, sebuah kata jatuh, dan Mu Yun membunuhnya secara langsung. Rumah Lord of Dong Hua sangat marah pada saat ini. Mu Yun menerobos lima langkah Kaisar untuk beberapa alasan aneh. Lebih lambat dari dia, beranikah Anda mengatakan tiga pedang membunuhnya? Saat ini, Li Tianze dan Ling Suzi hanya ingin bergegas keluar, dan kamu Siayun sudah menembak. Mu Yun, pada saat ini, harus membangun prestise. Dia hanya perlu menghentikan Ling Suzi dan Li Tianze sejenak. Entah bagaimana, pada saat ini, dia entah bagaimana percaya bahwa Mu Yun benar-benar bisa membunuh rumah Lord of Dong Hua dengan tiga pedang. Gila-gila, rumah Lord of Dong Hua berhenti selama ratusan ribu tahun di empat langkah Kaisar. Kali ini, dia melangkah kelima langkah Kaisar dalam satu gerakan, yang juga sangat kuat. Mu Yun, bagaimanapun, baru saja memasuki langkah kelima Kaisar. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide yang tidak masuk akal seperti itu? Anda Siayun sekarang tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Ling Suzi dan Li Tianze lebih lemah darinya sekarang, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Tiga, segera bertarung. Pada saat yang sama, Mu Yun adalah penguasa rumah Dong Hua. Reklamasi, ketika pedang dipegang, itu seperti ombak yang bergulung dan menyebar sejauh 10 ribu meter, menutupi sosok rumah Lord of Dong Hua. Pada saat ini, rumah Lord of Dong Hua, berada dalam gelombang, hanya merasa bahwa tubuhnya tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri dan berayun ke depan dan ke belakang. Tetapi saat berikutnya, rasa krisis muncul. Kumpulkan potensi. Mu Yun membunuh lagi dengan pedang. Kecepatannya sangat cepat, dan pedang ki sangat cepat. Rumah Lord of Dong Hua, dengan lambayan telapak tangannya, memenuhi seluruh tubuhnya dengan ki yang kuat dan berjuang keras. Tapi dalam sekejap, pedang ketiga datang. Hancurkan udara. Dengan suara jatuh, pedang panjang menusuk segalanya dan datang ke rumah penguasa Dong Hua. Dengan embusan napas, rumah Lord of Dong Hua menjadi pucat dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua saat ini. Tiga pedang. Membunuh. Pada saat ini, semua orang tampak gila. Tiga pedang. Mu Yun dari ranah lima langkah kaisar secara langsung membunuh rumah Lord of Dong Hua dengan tiga pedang. Dalam sekejap, para murid aliansi awan Jiutian benar-benar gila. Sapi atau tidak, lembu, itu pemimpin mereka, Mu Yun. Hanya dalam beberapa ratus tahun, aliansi Jiutian Yun didirikan di tanah terpencil di timur ini, dan empat besar ditentang. Sekarang, tiga pedang membunuh Master Mansion Dong Hua yang terkenal. Tingkatkan moral. Sekarang, dengan munculnya Mu Yun, bukan hanya moral. Lebih dari tiga puluh kaisar dan lebih dari dua ratus orang suci, adalah yang terkuat di puncak. Saat ini, apa yang kamu takutkan? Untuk sesaat, teriakan terdengar di aliansi awan Jiutian. Beberapa murid dari alam manusia dan bumi juga mati. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah berteriak. Membunuh. 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 Suara gunung dan laut benar-benar menyebar pada saat ini. Mu Yun melihat sekeliling saat ini dan pikirannya bergerak. Jutaan murid di Liga. Meskipun, hampir setengah dari mereka melarikan diri, mereka berbalik. Sisanya banyak yang mati. Tapi sekarang, itu adalah inti yang sebenarnya. Dalam perang ini, ada untung dan rugi. Mu Yun menarik nafas dalam-dalam. Tinggalkan Tianze. Ling Su Si. Mu Yun berteriak, saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan lagi, apakah akan memilih atau tidak. Hampir seketika, pedang Mu Yun menunjuk ke arah mereka. Beri suara atau tidak. Tidak. Mati. Casting itu seperti kamu si Ayun. Mereka terkejut pada saat itu. Kapan Mu Yun menjadi begitu kuat? Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu jawabanmu. Mu Yun berkata lagi. Kata-kata Mu Yun jatuh dan membunuhnya secara langsung. Pemimpin aliansi Mu Yun, prestise yang luar biasa. Sebuah tawa terdengar pada saat ini. Di atas kekosongan, sesosok tiba-tiba muncul. Sembah Tuhan Bulan, Menyembah Bulan, pada saat ini, penyembahan Dewa Bulan memberi orang nafas yang berbeda. Di antara ratusan ribu orang, nafas pemujaan bulan sangat unik. Tampaknya di antara 10 ribu rumput, inti tenda hijau sedikit merah. Sembah Bulan, melihat kedatangan gedung pemujaan bulan, Ling Susi dan Li Tianzee langsung terlihat sangat senang. Orang-orang dari Tanah Suci pemujaan bulan akan datang. Bangunan itu memuja bulan saat ini. Sua-sua, saat berikutnya, sesaat, 10 sosok muncul di sisi bangunan yang memuja bulan. 10 kaisar, dan 5 dari mereka mengambil 5 langkah untuk mencapai kaisar. 5 lainnya adalah 4 langkah kaisar. Pada saat yang sama, di kedua sisi dari 10 orang, lebih dari selusin sosok muncul satu per satu. Semuanya adalah ranah 3 langkah, 2 langkah dan 1 langkah kaisar. Di antara kerumunan, wajah Hu Jin Hui muram saat ini, dan mata kesal pria Han menatap Muyun. Hu Jin Hui hari ini, kaisar telah mengambil 3 langkah. Itu telah meninggalkan Li Xiaoyu, Ling Jau, Huatian Lei Suree dan Tuo Baliu, kebanggaan surga, jauh di belakang. Tapi tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Di mana Muyun, kenaikan singkat telah meninggalkannya ribuan mil jauhnya. Sial, Muyun melihat 20 atau 30 angka. Semua raja. Selain itu, ada 10 orang di alam 4 langkah dan 5 langkah. Ini sekarang kartu bawah Tanah Suci Pemujaan Bulan. Tidak heran Tanah Suci Pemujaan Bulan meremehkan untuk membentuk aliansi dengan dua lainnya. Itu tidak perlu sama sekali. Di matanya, Aliansi Sembilan Awan Langit atau Org Timur. Bahkan jika ada dua master tertinggi, itu tidak masalah. Sembah Tanah Suci Bulan, angkat tangan Anda dan Anda bisa menghancurkannya. Kali ini, mungkin dia menunjukkan lusinan kaisar yang membuat Tanah Suci Pemujaan Bulan yang tidak aktif muncul. Sembah Tanah Suci Bulan dan takut ilusinan kaisar di sekitarnya. Takut akan kecepatan pertumbuhannya. Muyun tersenyum dingin saat ini. Bahkan jika aku tidak keluar, aku akan pergi ke Tanah Suci untuk menyembah bulan. Tanah Gurun Timur ini, aku menggiring awan, bersatu. Pada saat ini, seluruh tubuh Muyun mekar penuh. Pada saat ini, lima langkah kaisar Muyun tampaknya menjadi yang kedua setelah nafas menyembah bulan di gedung Tuhan. Loobayue menatap Muyun dengan mata mencemol. Putra ini, tingkat pertumbuhannya, benar-benar mengejutkannya. Tapi hari ini, itu tidak bisa diperbaiki. Ling Suci dan Litianze sekarang berdiri di sisi gedung untuk menyembah bulan. Sembah Tuhan bulan, putra ini sombong dan arogan. Cepat atau lambat, dia akan menjadi ancaman. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan menderita masalah tanpa akhir di masa depan. Ya, rumah Tuhan Dong Hua dibunuh oleh tiga pedangnya. Anak ini, tidak bisa tinggal. Loobayue memandang mereka dengan jijik saat ini. Keluar, sebuah kata jatuh, meninggalkan Tianze dan Ling Suci, dan wajah mereka sangat putih. Minuman rendah ini membuat telinga mereka berdengung, hampir seketika terasa, dan tubuh mereka bergetar. Tertinggi, ini adalah kekuatan tertinggi. Saat ini, hati mereka pahit. Muyun, saya tidak mampu membelinya. Menyembah Tuhan bulan tidak bisa diprovokasi. Ini sangat penuh kebencian. Kapan lima langkah kaisar di Gurun Timur tidak lagi menjadi puncaknya. Pada saat ini, hati mereka yang marah menjadi gila, tetapi mereka tidak dapat menunjukkannya di permukaan. Beri kamu kesempatan, kamu tidak menghargainya. Muyun memandang mereka dan berkata perlahan, jika kamu tidak menangkap kesempatan terakhir, kamu akan siap untuk mati hari ini.